ini tak mulai dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin yang pada hari ini kita masih dipertemukan dalam kegiatan penyamaan persepsi dan tes seleksi calon asesor BKD tahun 2021 penghormatan saya setinggi-tingginya kepada Bapak Rektor Universitas Tuku Umar Bapak Profesor Dr. Jasman Jimakruf SEMBA kemudian yang saya hormati yaitu Ibu Santi Sayanti Agustina sebagai subkoordinator karir pendidikan wilayah 2 kemudian yang saya hormati Prof A. Ankomaria sebagai tim BKD kemudian Bapak Mahendra Pratama sebagai tim sister BKD selanjutnya nanti kita masuk kepada sesi bagian yang seleksi calon asesor ada pemateri yang kami hormati di sini Bapak Aditya Bakhtiar Firman Shah sebagai staf subkoordinator karir pendidik wilayah 2 kemudian ada Ibu Puput Puspita Rahman sebagai subkoordinator karir pendidik wilayah 2 Bapak Ibu yang berbahagia sebelum kita masuk kepada acara inti marilah terlebih dahulu kita sama-sama berdoa di dalam hati kita masing-masing dan bagi yang beragama muslim marilah kita membacakan suratul fatiha berdoa dimulai berdoa selesai Bapak Ibu yang berbahagia perlu saya sampaikan terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada acara ataupun kepada laporan ketua pelaksana yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu adalah mohon nanti selama kegiatan berlansung jangan lupa untuk zoomnya di mirip sehingga tidak ada suara atau misalnya bunyi yang lainnya yang masuk di saat acara berlansung yang kedua perlu kami sampaikan juga marilah kita dengarkan secara bersama untuk kegiatan ini karena kegiatan tersebut sangat penting bagi kita seluruh dosen khususnya di Universitas Tukumar sehingga apa nanti yang disampaikan kepada kita kita bisa memahami dan misalnya ada yang perlu ditanyakan insya Allah nanti juga akan ada sesi tanya jawab untuk Bapak Ibu semua baik langsung saja kita masuk kepada acara yang pertama marilah kita dengarkan bersama laporan ketua pelaksana yang akan disampaikan oleh koordinator P2 SDM Universitas Tukumar kepada Ibu Dr. Uswatun Hasana MSI disilahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah puji tersyukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kacah sayangnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat atau di ruang virtual yang berbahagia ini yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tukumar Bapak Prof. Jasman J. Ma'ruf S.E. M.D.E. yang kami hormati Bapak Prof. Komoriah A. An Komoriah dari UPI sebagai tim BKD dari Dikti kemudian yang kami hormati Ibu Santi Sayanti Agustina Subkoordinator Karir Pendidikan Nilayah 2 yang kami hormati Bapak Mahendra Pratama dari Tim Sister BKD Pusat kemudian kami hormati Bapak Dekan yang sudah berhadir pada hari ini kemudian kami hormati Ketua Senat kita yang setiap saat bersama kita di sini dan para peserta calon asesor yang akan mengikuti tes asesor pada hari ini kemudian kami muliakan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dosen Universitas Tukumar baik izinkan kami menyampaikan tentang pelaksanaan kegiatan pada hari ini peserta dari calon asesor kita berjumlah 18 orang dari Universitas Tukumar itu ada 13 orang kemudian ada dari Universitas Getsampena kemudian juga ada dari Universitas Serambi Mekah kemudian ada dari Universitas Bina Mekah dan Jabal Gafur satu lagi jadi jumlah keseluruhan dari peserta calon asesor adalah 18 orang jumlah dosen yang sudah tersertifikasi adalah 117 orang yang ada di Universitas Tukumar yang nantinya akan melaksanakan pemeriksaan BKD semester genap tahun 2020 dan 2021 kita akan berusaha memulai dengan menggunakan sistem secara online jadi kita mohon arahan dari tim BKD pusat tentang pelaksanaan sister secara online yang akan kita terapkan di Universitas Tukumar nah kegiatan ini akan dibagi menjadi dua tahap yang pertama adalah persamaan persepsi yang dimulai pada pagi hari ini sampai pukul 12 kemudian nanti melanjutkan tes asesor yang nantinya hanya diikuti oleh 18 orang peserta dosen yang akan mengikuti tes asesor tersebut demikian laporan yang dapat kami sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf dan kami mohon kepada Bapak Rektor untuk membuka kegiatan kita pada hari ini dan memberikan arahannya untuk kegiatan kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Koordinator P2 SDM Utu Ibu Dr. Uswatun Hasanah dan sebagaimana yang disampaikan Ibu Koordinator tadi bahwa untuk berikutnya yaitu sambutan dan pembukaan dan mohon berkenan kepada Bapak Rektor Universitas Tukumar Bapak Profesor Dr. Jasman Jima'ruf S.A.M.B.A untuk membuka pada acara atau kegiatan kita hari ini kepada Bapak Rektor disilahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pertama-tama seperti biasanya adalah kita memanjatkan bersyukur kita ke hadiah Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman nikmat kesehatan dan hari ini nikmat kesempatan sehingga kita berkesempatan hadir pada acara penting ini yaitu acara penyamaan persepsi dan tes seleksi calon aksesor BKD 2021 kemudian salam salam marilah kita tunjukkan ke haribaannya besar Muhammad SAW yang selama ini telah kita jadikan sumber tuladan telah kita jadikan sumber inspirasi kita dan telah kita jadikan sebagai sumber referensi kita dalam menempuh hidup kita selama ini sehingga kita terus berjuang untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mudia dan rahmat bagi sekilian alam yang kami memuliakan Bapak Prof. A. An Komaria dari tim BKD kemudian yang kami hormati Ibu Santi Sayanti Agustina subkoordinator karir pendidik kemudian juga yang kami hormati Bapak Mahendra Pertama kemudian Bapak Aditya Bakhtiar Firman Shah kemudian yang kami hormati Ibu Pusbitar Rahman kemudian yang kami hormati para dekan yang hadir pada hari ini ada Ketua Senat dan dosen-dosen lainnya yang hari ini sudah berharap bisa mengikuti acara ini sebaik-baiknya sehingga ada persen persepsi di antara kita dengan model atau SOP yang telah diatur untuk menilai BKD beban kerja dosen kita tahu bahwa undang-undang telah mengatur beban kerja ini dengan sebaik-baiknya dengan format yang sebaik-baiknya dan memiliki pedoman operasional daripada BKD ini saya berharap kita semua bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya bisa melaksanakannya sebaik-baiknya karena bagaimanapun juga BKD itu adalah hak dosen untuk dinilai dengan tepat dan juga kewajiban dosen untuk menyiapkannya hak dan kewajiban tidak bisa dilepaskan dan hak ini harus betul-betul kita lakukan evaluasi secara betul karena tidak boleh ada yang dirugikan dalam proses dan tugas-tugas asesor dalam melakukan penilaian-penilaian terhadap hasil bekerja-kerja dosen yang telah dicantumkan dalam borangnya apalagi sekarang itu dengan menggunakan sister sister itu adalah memastikan bahwa jarak dosen dengan asesor itu tidak ada tidak ada pada ketemu jadi tidak langsung jadi karena itu karena itu setiap dosen harus memasukkan harus mengajukan hasil-hasil kerjanya secara lebih berstruktur sesuai dengan peneman yang ada peneman itu semua dosen harus memahaminnya sehingga sister yang diisinya itu betul-betul bisa membuat asesor mudah menilainya karena itu nanti diharapkan tidak lagi ada kerugian-kerugian siapapun dalam hal ini jadi saya berharap kepada saudara-saudara yang hari ini akan menjadi asesor yang akan tes untuk menjadi asesor ini sangat penting makanya pahamilah setiap ketentuan yang ada saya kira saya punya keyakinan pasti ini sudah dilaluinya selama ini dan saya punya keyakinan bahwa pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur menurut peraturan yang ada itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya jadi saya berharap hari ini penyaman persepsi ini perlu dilakukan karena bagaimanapun apapun aturan ada saja perbedaan pendapat ada saja perbedaan pandangan ada saja perbedaan persepsi makanya hari ini dengan adanya pertemuan hari ini maka akan diketemukan diharapkan penyaman persepsi jadi apa yang selama ini dikhawatirkan diperdebatkan mungkin juga di Masjid Tukumar antar kita hari ini harus kita luruskan hari ini hadir perpesoaan yang saya kira sangat berpengalaman dan tentu akan memberikan nanti pencerahan yang baik kepada kita memberikan masukan yang benar kepada kita meluruskan pandangan-pandangan kita yang sesat misalnya jika ada yang seperti itu jadi inilah pentingnya kenapa kita laksanakan penyaman persepsi kalau tiba-tiba kita ikut tes bisa saja itu bisa berbeda pembahaman kita tiba-tiba kita tidak bisa diluluskan tapi dengan adanya proses penyaman persepsi ini ini suatu langkah yang paling bagus terima kasih banyak kepada Ibu Santi yang telah memfasasi ini saya kira ini adalah langkah baik untuk membuat diutuh memiliki asesor yang cukup kita berharap utuh kan setiap tahunnya ada penambahan dosen tahun ini ada bertambah 138 orang dosen nah ke depan kita memiliki paling kurang 450 orang dosen nah dengan demikian peran daripada asesornya sangat penting dengan jumlah yang lebih banyak jadi kita berharap hari ini para peserta calon-calon asesor ini bisa menunjukkan menunjukkan apa namanya kapasitasnya sebagai asesor tentu oleh karena itu diberi ruang pada peserta hari ini untuk kita menyamakan persepsi pagi ini membuatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk berdiskusi dengan narasumber hari ini sehingga dengan demikian kita memiliki satu pandangan yang sama nah kalau satu pandangan yang sama berarti sudah bisa lolos karena ini tujuannya jangan sampai nanti dikorbankan dosennya dosen yang dinilainya karena salah persepsi kita entahpun walaupun demikian ketentuan harus ada jadi kita bukan berarti ini yang penting semua lolos dari apa namanya dari dosen itu yang penting dosen itu dia akan puas jika kita melaksanakan ketentuan yang ada kalau memang masih kurang ya harus diminta tambah lagi dan sebagainya kalau memang salah dia menempatkan dimana hitungannya berapa berapa skor yang mesti ada nah seperti itu jadi karena itu mestilah dipersamakan persepsi kita satu tujuan darah kita sehingga kita betul-betul memiliki persepsi yang sama dengan si pembuat aturan itu oke itu yang saya kira yang penting ya saran saya kepada semua kita marilah kita ikuti ini secara sebaik-baiknya dan kita diskusi panjang lembar diskusi jika ada yang mengganjal di pikiran di hati tidak ada sesuatu yang Anda ditanyakan bertanyakanlah karena kita target kita bagaimana agar kegiatan ini bisa beranfaat dalam rangka untuk tugas-tugas berikutnya sebagai asesor saya kira demikian terima kasih juga kepada Ibu Suwatur yang telah juga berusaha untuk bisa memperbanyak jumlah asesor di utuh ini dan utuh ini hanya baru-baru ini saja memiliki asesor karena baru selama ini kita masih berharap dari luar utuh karena kapasitas kita memang utuh itu belum ada jadi dengan adanya asesor ini 13 orang ini lumayan lah lumayan untuk bisa menambah jumlah asesor kita akan memberikan tugas-tugas yang selama ini dilakukan oleh teman-teman yang telah menjadi asesor di Universitas Dekumat kemudian sentuh saya terima kasih banyak kepada narasumber ini juga pasti juga kepada Ibu Santi dan juga kepada Ibu Suwatur bersama Pak Nody yang memang selama ini Pak Pak Imi dalam rangka untuk memperbanyak jumlah asesor di kampus Masuk Umar jadi saya mungkin tidak bisa mengikuti habis karena ada beberapa kegiatan yang saya lalui hari ini oleh karena itu mungkin nanti saya akan lebih cepat keluar dari dari grup ini grup pembahasan ini jadi atas permintaan Ibu Suwatur tadi saya dimintakan membuka acara ini saya kira dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka acara penyak persepsi dan tes seleksi alon asesor BKD 2021 dengan ini dinyatakan dibuka terima kasih banyak atas segala-galanya saya berdoa supaya kita bersama sama sehat terus dan dapat menjalankan tugas-tugas kita sebagai dosen dan sebagai asesor ke depan demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutan yang diberikan kepada kita semua dan Bapak Ibu yang berbahagia sebelum kita masuk kepada acara inti kami ingatkan kembali bahwa untuk zoomnya mohon di mute itu dipastikan sekali lagi agar nanti tidak terganggu suaranya ketika acara berlangsung yang kedua marilah kita dengarkan secara seksama untuk pemaparan daripada pemateri-pemateri yang telah hadir di ruangan ini sehingga nanti akan kita buka sesi tanya jawab jika ada poin-poin yang belum bisa kita pahami atau belum belum mengerti kira-kira begitu baik Bapak Ibu yang kami hormati kita masuk kepada acara inti yang pertama yaitu marilah kita dengar bersama paparan kebijakan BKD tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Ibu Santi Sayanti Agustina selaku subkoordinator karir pendidik wilayah 2 kepada Ibu Santi disilakan baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semua terima kasih yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Suku Ulmer Bapak Profesor Dr. Jasman Jema SEMBA yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Rektor Dekan Wakil Dekan Ketua LPPM Ketua Senat Koordinator Pengembangan SDM dan para pimpinan di Universitas Suku Ulmer yang kami hormati Tim Narasumber dari Dikti yaitu Ibu Prof Aanko Maria dan juga Tim Peter Mas Mahendra serta Bapak Ibu Peserta Persamaan Persepsi PO Beban Kerja Dosen Tahun 2021 yang kami banggakan Baik Bapak Ibu yang kami hormati Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala berkat rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Persamaan Persepsi PO BKD Tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat meskipun sampai hari ini kita masih berada di tengah-tengah pandemi COVID-19 semoga kita semua diberi kesehatan khususnya Bapak Ibu dosen diberikan kekuatan dalam menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa Amin Terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan dari Universitas Tuku Umar yang mendukung pengembangan karib dosen dengan dilaksanakannya Persamaan Persepsi PO BKD Tahun 2021 ini dan ini sepertinya yang acara kedua di Utu semoga dosen menjadi lebih termotivasi dalam menjalankan tugas sehingga karib dosen semakin baik dan juga tentu saja lulusan dari Universitas Tuku Umar ini dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat sesuai dengan semangat kampus merdeka Bapak Bapak Ibu yang kami hormati pada kesempatan hari ini kami sampaikan salam dari pimpinan kami yaitu Bapak Direktur Bapak-Bapak FND dan juga Koordinator Karir Pendidikan Tendik Bapak Iwan Winardi yang berhalangan hadir oleh karena itu saya mewakili beliau untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan terkait beban kerja dosen ijin saya akan share screen ya sudah jelas ya terlihat arah kebijakan BKD tahun 2021 yaitu dimana dimulai dari plan strategis program BKD yaitu kementerian kita Kemendibutistek memiliki kebijakan MBKM Kampus Merdeka Indonesia Jaya lalu kemudian Ditjen Diktiristek memiliki arah kebijakan dan strategi dimana ada empat prioritas yang pertama meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi menguatkan mutu dan relevansi pendidikan tinggi menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan menguatkan sistem tata kelola ditjen pendidikan tinggi nah untuk prioritas yang ketiga ini menguatkan mutu dosen dan tenaga pendidikan kami di Direktora Sumberdaya memiliki program-program prioritas dalam rangka pengembangan mutu dosen nah di Direktora Sumberdaya ini ada koordinasi karir koordinasi kualifikasi dan juga koordinasi kompetensi nah khusus di koordinasi karir yaitu memiliki layanan-layanan yaitu jabatan fungsional dosen layanan kepangkatan dosen layanan sertifikasi dosen layanan beban kerja dosen yang kita lakukan hari ini kemudian layanan jabatan fungsional PLP tendik nah begitu pun di koordinasi kualifikasi dan kompetensi juga sama memiliki banyak sekali program dalam rangka mengembangkan mutu dosen harapannya dosen sebagai penggerak nah kontribusi beban kerja dosen yaitu dimulai dari indikator kinerja kementerian dimana dalam pencapaiannya diukur menggunakan indikator kinerja sasang strategis yaitu IKSF dan juga indikator kinerja program IKP nah indikator kinerja kementerian ini didukung oleh indikator kinerja utama perguan tinggi yaitu IKU perguan tinggi dan IKU perguan tinggi didukung juga oleh indikator kinerja dosen nah indikator kinerja dosen ini tercermin dalam butir-butir kegiatan pada beban kerja dosen nah di IKU perguan tinggi ini terdiri atas mutu lulusan mutu dosen dan juga mutu prodi jadi dari 8 IKU perguan tinggi telah kami petakan bahwa 7 diantaranya itu dikontribusi langsung oleh indikator kinerja dosen nah oleh karenanya Bapak Ibu yang kami hormati BKD ini merupakan tonggak dalam transformasi SDM pendidikan tinggi nah oleh karenanya juga sehingga untuk LKD BKD tidak diwajibkan hanya untuk dosen yang sudah bertestifikat saja namun bagi dosen yang belum memiliki serdos pun juga melakukan pelaporan LKD BKD karena itu tadi menunjang untuk indikator kinerja utama perguan tinggi dan juga kementerian nah selanjutnya dalam rangka MBKM dosen sebagai penggerak baik bagi mahasiswanya dan juga masyarakat di lingkungannya untuk kegiatan-kegiatan yang seperti magang proyek di desa mengajar di kampus pertukaran mahasiswa penelitian wira usaha proyek independen proyek manusiaan nah dalam BKD kami hargai lebih nah seperti apa penghargaannya dalam BKD nanti perpaan yang akan menjelaskan secara detailnya baik selanjutnya penjelasan beban kerja dosen yaitu sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen asal 72 dimana ayat 1 BKD mencakup kegiatan pokok yaitu pembelajaran di dalamnya merencanakan melaksanakan proses dan melakukan evaluasi kemudian membimbing dan melatih melakukan penelitian melakukan tugas tambahan serta melakukan pengabdian kepada masyarakat ayat keduanya BKD paling sedikit tepadan dengan 12 SKS dan juga paling banyak 16 SKS dan ayat ketiganya ketentuan lebih lanjut BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan nah oleh karenanya di ayat ketiga ini maka penerapannya di setiap perguruan tinggi menjadi berbeda-beda dan bervariasi oleh karena itu kami di Direkturat Sumber Daya di Jenderal Tinggi Riset dan Teknologi yang memiliki tugas menjaga penjaminan mutu pelaksanaan BKD dalam hal kualitas akuntabilitas dan transparansi dosen sebagai pendidikan sebagai pendidik profesional kami menyusun kebijakan-kebijakan harapannya supaya BKD berstandar nasional nah kebijakan di tahun 2021 yaitu yang pertama kami menyusun peraturan Mendikbud mengenai karir dosen yang kedua yaitu adalah menyusun pedoman operasional BKD yang alhamdulillah telah terbit keputusan Dijendikti nomor 12 garis miring E garis miring KPT garis miring 2021 pada tanggal 18 Januari yang lalu lalu kami pun menyusun sistem BKD terintegrasi sister BKD dan juga melakukan evaluasi mutu asesor BKD nah yang pertama ini Bapak Ibu yang kami hormati adapun konsep peraturan Mendikbud ini nanti berisi tiga yaitu BKD PAK dan juga serdos nah khusus untuk BKD nanti isinya mengatur unsur atau tata cara peraksanaan BKD mengatur penilaian dan penilai mengatur penghargaan dan sanksi dan juga bersifat nasional berlaku bagi perguan tinggi di bawah Kemendikbudistek dan KL lainnya nah karena BKD ini harapannya menjadi tonggak transformasi SDM belikan tinggi nantipun untuk perumusan kebijakan dari PAK pun akan mengikuti BKD nah saat ini kita masih berproses karena sedang melakukan revisi dulu karena untuk PAK ada peraturan diatasnya yaitu Permenpan RB nomor 17 saat ini kami sedang melakukan proses perubahannya dulu apabila telah direvisi Permenpannya maka selanjutnya peraturan Mendikbud akan kita rilis atau terbitkan nah selanjutnya yaitu adalah POBKD tahun 2021 jadi sebelumnya kami pernah hadir di UTU pada Desember 2020 jadi ini Alhamdulillah telah terbit putusan dirjennya di 18 Januari jadi dimana selama 10 tahun dari POBKD tahun 2010 ke 2021 banyak sekali peraturan-peraturan yang sudah update dan juga kebijakan-kebijakan oleh karena di POBKD tahun 2021 ini sudah dirangkum semuanya dimana kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sudah masuk dalam rubrik BKD kemudian rubrik BKD telah disesuaikan dengan POBAK tahun 2019 kemudian kinerja berorientasi outcome minimal output dan bukan proses nah seperti apa bukti kinerjanya bahwa sekarang bukan lagi proses nanti perakuan yang akan menjelaskan secara detail pada paparan rubrik POBKD selanjutnya beban kerja dosen mengacu pada ekvivalen waktu mengajar penuh serta juga nisbah dosen dan mahasiswa nah ini yang berbeda lagi bahwa adanya kewajiban khusus bagi dosen dengan jabatan fungsional AA lektor lektor kepala dan profesor setiap 3 tahunnya nah ini Bapak Ibu yang kami hormati latar belakangnya karena kami melakukan evaluasi secara nasional ya Bapak Ibu dosen bahwa setiap semesternya setiap tahunnya Bapak Ibu dosen terlalu memenuhi LKD-BKD-nya namun rupanya untuk kenaikan jenjang karirnya itu tidak semulu seperti laporan LKD-BKD-nya oleh karena itu untuk mendorong memotivasi Bapak Ibu dosen giat melakukan penelitian lagi maka di BKD pun diberikan kewajiban khusus jadi harapannya kewajiban khusus untuk LKD-BKD-nya terpenuhi juga harapannya tentu jenjang karir dosen pun akan cepat sehingga Bapak Ibu dosen dapat mencapai untuk jenjang jabatan tertinggi profesor nah selanjutnya adanya penghargaan bagi dosen berkinerja lebih dan juga sanksi bagi dosen berkinerja kurang tentu saja ini adalah sesuai kebijakan internal perbuatan tinggi dan peraturan perundangan yang berlaku serta tentunya telah diadakannya audit internal maupun audit eksternal nah ini adalah perubahan-perubahan dimana dari POBKD 2020 menjadi POBKD 2021 banyak sekali yang berubah dimana sebelumnya pelaksanaan bervariasi tidak standar maka mulai saat ini pelaksanaan distandarisasi sesuai PMN IKU nomor 3 tahun 2020 kemudian sebelumnya capaian luaran kegiatan dosen berbasis proses maka mulai sekarang yaitu kita sudah berbasis minimal output harapannya outcome nah sebelumnya rincian kegiatan dosen tidak serstandar maka kedepan lingkaran kegiatan dosen sudah mengacu pada tridharma perguan tinggi dan juga arah kebijakan MBKM sebelumnya kita dosen masih mengapresiasi kegiatan dalam kampus saja belum mengapresiasi layanan dosen kepada mahasiswa maka mulai POBKD 2021 ini kita mengapresiasi layanan dosen kepada mahasiswa jadi baik di dalam kampus ataupun di luar kampus semuanya dihargai meredefinisi SKS dari jam belajar menjadi jam berkegiatan sebelumnya kegiatan dosen dibatasi 16 SKS maka justru mulai tahun 2021 ini adanya kinerja lebih bagi Bapak Ibu dosen yang memiliki 16 SKS kemudian sebelumnya kewajiban khusus diberlakukan hanya untuk profesor saja maka mulai 2021 ini semua jenjang jabatan fungsional juga memiliki kewajiban-kewajiban khususnya nah sebelumnya capaian kinerja BKD tidak berkontribusi pada capaian Iku Perguan Tinggi maka mulai POBKD 2021 ini capaian kinerja BKD berkontribusi langsung pada capaian Iku Perguan Tinggi kenapa seperti itu karena outputnya sudah berbasis apa capaian luarannya sudah berbasis output minimal minimal output atau maksimal outcome sehingga capaiannya dapat terukur tentu saja ini memudahkan dalam penghitungan atau pengukuran capaian Iku Perguan Tinggi nah sebelumnya pelaksanaan secara luring portfolio manual maka saat ini dan ke depannya kita akan melaksanakannya secara daring menggunakan sister BKD dan juga PDDST sebelumnya portfolio merupakan dokumen penunjang saja maka harapannya ke depan portfolio BKD dokumen secara kumulatif dapat digunakan untuk pengembangan karir dosennya nah sebelumnya data BKD tidak bermakna nah ke depan harapannya data BKD dapat digunakan untuk layanan karir dosen yang lain yaitu kalau di Direktura Sumber Daya yaitu untuk layanan PAK dan juga SERDOS sehingga Bapak Ibu hanya cukup menginput satu kali saja di sister BKD maka informasi atau data-data yang sudah terekam di sister BKD dapat digunakan untuk layanan PAK dan juga SERDOS dan tidak menutup kemungkinan juga layanan lain yang di lingkungan DIGEN Diktiristek jadi harapannya ke depan Bapak Ibu akan hormati jadi melalui sister BKD ini nanti untuk kenaikan jenjang yang lebih tinggi yaitu untuk kenaikan PAK-nya justru nanti Bapak Ibu dosen yang akan diberikan notifikasi apabila ternyata sudah memenuhi persyaratan untuk jenjang karirnya yang lebih tinggi tentu saja ini butuh berproses dan juga butuh dukungan komitmen Bapak Ibu dosen untuk menggunakan sister BKD nah sebelumnya menjadi beban administrasi dosen maka ke depan harapannya dengan yang tadi satu kali input namun bisa mengakses semua layanan di Direktual Sumber Daya tentu saja ini mereduksi beban administrasi dosen nah sebelumnya perguan tinggi tidak diwajibkan melaporkan LKD-BKD-nya kepada Dijendikti Kemendik Putri Sek maka mulai tahun ini perguan tinggi melaporkan penilaian BKD-nya kepada Dijendikti Kemendik Putri Sek khususnya di bulan November setiap tahunnya nah lalu sebelumnya tidak ada penghargaan atau sanksi terhadap dosen maka mulai tahun ini harapannya perguan tinggi memberikan penghargaan kepada dosen dengan beban lebih yang khususnya tentu saja yang berkontribusi pada capaian iku perguan tinggi yang nantinya akan mendukung capaian iku kementerian dan juga adanya memberi sanksi bagi dosen yang belum dapat berkontribusi nah sebelumnya Nira BKD diberikan cukup mengikuti persamaan persepsi saja maka untuk mulai saat ini Nira BKD akan diberikan setelah lulus uji kompetensi atau tes reksi calon asesor BKD kemudian kami akan memberikan sertifikat digital asesor dan juga ditetapkan oleh pimpinan pergeruan tingginya selanjutnya yaitu adalah sistem informasi sumber daya terintegrasi yaitu sistem BKD dimana latar belakangnya yaitu adalah kebijakan transformasi manajemen SDM pimpinan tinggi dimana kami kementerian membutuhkan data-data Bapak Ibu dosen yang akurat dan juga dalam rangka peningkatan layanan peningkatan teknologi dan juga sistem keamanan serta dalam rangka meningkatkan tata kelola administrasi pendidikan tinggi maka disusunlah sister BKD ini nah capaiannya bahwa sister ini sudah terintegrasi dengan PDDT tentu saja ini mendukung bidata pergeruan tinggi kemudian juga sister BKD juga terintegrasi dengan layanan serdos dan juga PAK untuk tinjang AA dan lektor ke depan kita akan integrasikan untuk lektor kepala dan profesor kemudian juga sister telah tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik BSRE sebagai legalitas penggunaan e-sertifika serta pengamanan informasi dan juga yang alhamdulillah telah diluncurkan 19 Agustus yang lalu adanya API Portofolio Sister untuk integrasi data dari sistem BKD online di Perguan Tinggi misalnya Perguan Tinggi telah memiliki sistem yang mapan baik tentang BKD ataupun lainnya maka bisa diintegrasikan ke sister PDDT dan juga sebaliknya dan tentu saja ini lagi-lagi mengurangi beban administrasi dosen selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam penerapan sister BKD dimulai dari registrasi kemudian mekanismenya dari mulai input dokumen dan penilaian secara daring adanya klaim LKD adanya unggah bukti kinerja adanya klaim LKD dosen tugas belajar adanya klaim beban lebih klaim kewajiban khusus dan juga adanya penilaian asesor eksternal jadi ini dibutuhkan apabila Perguan Tinggi membutuhkan asesor dari pihak eksternal maka di sister sudah mengakomodir itu dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa di asesor di lingkungan Universitas Tuku Umar ini dibutuhkan oleh Perguan Tinggi di sekitarnya sehingga ini pun mendukung untuk proses penilaian asesornya nah harapannya hasil akhirnya kita dapat peningkatan kualitas data peningkatan kualitas layanan dan juga mereduksi beban kerja nah secara detail mengenai teknis dan mekanisme sister BKD nanti akan disampaikan pada paparan siang ini oleh Mas Mahendra selanjutnya yaitu adalah evaluasi mutu asesor BKD dimana asesor BKD itu adalah ada asesor lama dan juga calon asesor nah keduanya semuanya kita berikan penguatan kembali untuk asesor lama dan juga tentu saja memastikan asesor baru pun memiliki kompetensi dalam melakukan penilaian portfolio dosen nah seperti apa untuk apa untuk tes seleksinya jadi nanti Bapak Ibu dosen akan melewati dua sesi tes yang pertama yaitu tes kompetensi yaitu tesnya bersifat informasi umum atau pengetahuan umum mengenai BKD jadi itu adalah bersifat close book sehingga Bapak Ibu tentu saja diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum mengenai penguatan pengetahuan tentang BKD kemudian dilanjutkan dengan langsung dengan apa namanya praktek jadi nanti Bapak Ibu dosen langsung praktek menggunakan sister BKD sebagai asesor nanti Bapak Ibu menilai portfolio satu orang dosen nah sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek memastikan apakah penilaiannya sudah sama sesuai dengan rubrik PO BKD tahun 2021 jadi harapannya dengan adanya uji kompetensi ini penguatan dari asesor BKD menjadi lengkap dan tentu saja ini merupakan jaminan mutu sebagai asesor BKD berstandar nasional nah tadi bagaimana kisih-kisihnya supaya bisa lulus melewati uji kompetensi ini jadi Bapak Ibu yang kami hormati tentu saja jika Bapak Ibu cukup fokus saja mendengarkan nanti paparannya perupaan dan juga nanti teknisnya Mas Mahendra insya Allah jika Bapak Ibu fokus bisa dapat melewati sesi ujian dengan bayi selanjutnya yaitu adalah kriteria asesor BKD dimana yang pertama yaitu dosen tetap yang masih aktif dan tercatat di PDDT kemudian pendidikan minimal doktor dengan jabatan minimal lektor atau magister dengan jabatan minimal lektor kepala kemudian memiliki sertifikat pendidik dosen atau serdol selanjutnya yaitu memiliki nira BKD dan juga sertifikat digital asesor BKD yang diterbitkan oleh dididik-didiksek kemendik-budistek nah bagaimana cara mendapatkan niranya yaitu yang kita lakukan hari ini yaitu mengikuti persamaan persepsi dan juga seleksi asesor BKD-nya yaitu Bapak Ibu cukup memiliki nilai 65 saja maka insya Allah dinyatakan lulus dari pelatihan persamaan persepsi dan seleksi asesor BKD dan juga tentu saja pelaksanaannya dengan narasumber tim BKD di Jendik-Tiristek yang ditugaskan oleh Direktur Sumber Daya nah ini adalah inovasi kebijakan BKD di tahun 2021 dimana kebijakan MBKM telah masuk dalam rubrik BKD kinerja berorientasi outcome minimal output dan bukan proses dan juga mereduksi beban administrasi dosen nah mekanismenya dilakukan secara dari melalui sister baik itu input dan juga penilaian dan juga asesor BKD lulus tes kompetensi kemudian hasil akhirnya harapannya kita memiliki dosen yang unggul dan juga kami kementerian memiliki rekomendasi atas pemenuhan kinerja dosen tentu saja harapannya ke depan untuk menyusun kebijakan-kebijakan lainnya untuk memuliakan Bapak Ibu dosen nah Bapak Ibu yang kami hormati saat ini yang sedang kami lakukan yaitu adalah sedang usul ke Kemenpan RB bahwa LKD-BKD ini nantinya sebagai laporan SKP dosen sesuai dengan kalender akademik jadi saat ini masih berproses sedang melakukan evaluasi bersama dengan BKN juga dan Kemenpan RB kami mohon doa Bapak Ibu dosen semuanya tentu saja apabila ini disetujui ini lagi-lagi bisa mereduksi beban administrasi dosen sehingga Bapak Ibu dosen cukup menginput LKD-BKD maka secara basisen pun bisa dikeluarkan outputnya melalui sister BKD yaitu untuk laporan SKP dosennya sehingga Bapak Ibu bisa fokus melaksanakan tidramarnya dan juga tentu saja jenjang harinya lebih cepat meningkatnya baik terima kasih apabila ada pertanyaan dan pengaduan mengenai layanan kami yaitu layanan BKD kemudian selancar PAK dan juga serdol bisa melayangkan email ke karirpendidik at camdikbud.go.id terima kasih kami sampaikan kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Santi Sayanti atas pemaparan tentang kebijakan BKD tahun 2021 Bapak Ibu sekalian yang kami hormati kita masuk acara yang berikutnya atau yang kedua marilah kita dengar bersama berkaitan dengan paparan rubrik dan matrik pedoman operasional BKD tahun 2021 yang akan disampaikan oleh Profesor Aan Komaria kepada Ibu Profesor Aan Komaria disilakan terima kasih bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Moderator yang saya hormati Bapak Bapak Rektor Universitas Legia sebentar apa bisa didengar bisa 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 kasih saya hormati Bapak Rektor Universitas Tegu Umar Profesor Dr. Jasman J. Ma'ruf SMBA Bapak Rektor Wakil Rektor 1 Dr. Insinyur Alfizar Wakil Rektor 2 Dr. Insinyur Ishak Hasan dan Wakil Rektor 3 Dr. Mursyidin yang saya hormati yang saya hormati pula Ketua LPPM Insinyur Sidi Paisin serta para dekan 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 Fakultas Kesehatan Masyarakat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Pertanian Fakultas Ekonomi yang saya hormati pula tentunya Ibu Santi Sayanti beserta tim dari SBM utama dari karir bapak ibu sekalian Bismillah Alhamdulillah Salatu Assalamuala Rasulullah Robi Sohri Sodri Wayasiri Amri Wahrelu Datan Bilisan Yakaw Kauli Ijinkan saya share screen terlebih dahulu Mohon maaf ilah ada cedahat Terima kasih Terima kasih Ibu Santi atas kesempatan untuk bisa bersilaturahim dengan Universitas Teguh Umar Bapak Ibu sekalian ada dua ada dua slide ada dua paparan ya paparan pertama tentang matrik pedoman operasional atau POBKD dan paparan yang keduanya nanti akan bicara tentang rubrik dari BKD Alhamdulillah Alhamdulillah ya kita dijadikan sebagai dosen dosen itu di dalam undang-undang guru dan dosen agak spesial ya atau spesial aja enggak pakai agak spesial kenapa di dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa dosen itu adalah pendidik profesional dan ilmuwan kalau guru kan pendidik profesional kalau dosen pendidik profesional dan ilmuwan jadi ada ada tambahan ya ada tambahan ada tambahan peran ada tambahan derajat ada tambahan tugas ya ada tambahan fungsi ada tambahan definisi utamanya yaitu dosen itu sebagai ilmuwan karena sebagai ilmuwan nanti tentu saja di dalam tugas sehari-harinya harus kental nuansa tersebut terutama di dalam tugas tridharmanya yaitu di dalam pembelajaran penelitian maupun pengabdiannya terlihat representasinya sebagai ilmuwan yaitu orang yang berilmu yang derajatnya tentu dilebihkan oleh Tuhan Yang Wesa oleh Allah SWT itu yang patut kita syukuri dan tentu rasa syukuri itu diimplementasikan dengan melaksanakan kinerja sebaik mungkin undang-undang nomor 14 tahun 2005 asal 72 tentang bagaimana dosen bekerja terutama ikatan waktu ya yang dicurahkan oleh dosen di dalam pekerja itu sesuai dengan tuntutan pemerintah ke dalam hal ini dinyatakan dalam perundang-undangan yang berlaku nah jika jika para pekerja lainnya selain dosen itu pekerja sehari 7,5 jam ya dosen juga seperti itu formalnya tetapi lebih fleksibel ya itu kenapa karena 12 SKS sampai 16 SKS itu adalah ada di kisaran 7,5 jam sehari sampai 9 atau 10 jam gitu ya kalau 5 hari kerja nah pasal 72 tentang BKD ini bicara tentang beban kerja dosen ya beban kerja dosen dan itu kalau kelebihan mungkin beban ya tetapi pemerintah di sini melindungi juga kalau yang namanya bekerja jangan sampai jadi beban oleh karena jangan jadi beban beberapa kita sebut sebagai kinerja lebih dan kinerja lebih itu jika ini apa jika ini inherent dengan capaian kinerja universitas atau institut atau bahkan sampai capaian kinerja atau kita sebut dengan indikator kinerja pergeruanti dan indikator kinerja kementerian maka tidak tidak salah dan seharusnya mendapatkan insentif kemudian undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang dikti dan permen ristek dikti nomor 20 tahun 2017 tentang kewajiban LK dan profesor tahun 2017 itu ya tapi ada polemik tapi sekarang diteguhkan kembali atau dikukuhkan kembali melalui POBKD ada kewajiban dosen di sini referensi atau rujukan paling utama itu adalah undang-undang nomor 12 tahun 2012 yang menatakan bahwa seluruh dosen itu tidak terkecuali dosen itu baru asisten ahli sampai profesor artinya kewajiban dosen itu seluruh dosen itu adalah menulis buku baik itu sendiri maupun bersama-sama gitu jadi merujuk kepada undang-undang nomor 12 tahun 2012 yang menyatakan bahwa dosen itu kewajibannya menulis buku dan juga permen riset dikti maka ada kewajiban yang sekarang ditetapkan secara definitif oleh BKD bahwa selama 3 tahun dosen berkewajiban dari mulai asisten ahli lektor lektor kepala sampai profesor adalah membuat atau menulis buku hanya ada gradasinya ya seperti kalau asisten ahli itu bukunya pilihan boleh menulis boleh yang lainnya kemudian lektor pilihan juga kemudian bahkan lektor kepala tidak ada kewajiban menulis buku di lektor kepala semuanya menulis artikel di jurnal internasional atau di jurnal nasional terakreditasi nah baru ke profesor lagi wajib lagi nulis buku jadi para profesor jika tidak nulis buku ya tunggu saja direnggut ketanya kehormatannya kalau tidak nulis buku dalam waktu 3 tahun ya siap-siap aja direnggut itu ya apa ya ya sertifikasi dosennya ya boleh berapa nanti ditetapkan oleh perkuruan tinggi masing-masing kemudian permendikut yang perlu diperhatikan juga adalah permendikut nomor 3 tahun 2020 ini permendikut ya mengganti SNDT nomor 14 ya kalau tidak salah ini permendikut nomor 3 tahun 2020 itu tentang SNDT di pasal 30 juga ditatapkan tentang beban jadose dan yang terutama tadi juga ada dijelasan oleh pesanti itu pesan dirjen dikti nomor 12 tahun 2021 tentang POBKD dan lampirannya nah implementasinya implementasi BKD ini adalah diberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk mengatur ya mengatur lebih lanjut dalam hal ini sesuai undang-undang nomor 14 tahun 2005 tetapi standarisasinya tetap dilakukan oleh kementerian sesuai permendikut nomor 3 tahun 2020 dengan maksud sebagai kendali mutu dan penjaminan mutu gitu ya nah kemudian karena sekarang ini juga ada beberapa kebijakan baru di kementerian terutama kebijakan MBKM maka POBKD pun atau BKD pun dalam implementasinya memasukkan kebijakan berdeka belajar di dalam rubrik tridarmanya gitu jadi seluruh aktivitas yang aktivitas dosen yang masuk kepada agenda MBKM sekarang itu sering disebut sebagai dosen duta kampus itu dihargai SKS-nya di dalam BKD kemudian implementasi atau pelaksanaan dari BKD ini dari tridarma pembelajaran penelitian maupun pengabian bahkan sampai penunjang ini jika dikerjakan bahkan jika melebihi ya melebihi melebihi standar yang telah ditetapkan dari sisi kuantitas maupun kualitas tentu ini akan akseleratif terhadap indikator kinerja utama perguruan tinggi bagaimana tidak demikian jika dosen misalnya menghasilkan karya ilmiah baik itu diterbitkan di jurnal internasional jurnal nasional tentu saja ini masuk ke dalam penilaian akreditasi pencapaian IKU PT ini tentu berkontribusi sangat pada IKU Kementerian bagaimana BKD 2021 ini BKD 2021 itu sangat berbeda dengan 2020 2020 itu jadi wacana 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 apa ya wacana proses dulu itu selalu menekankan kata proses dengan istilahnya proses tidak akan menghianati hasil atau hasil tidak menghianati proses proses sekarang ini adalah fokusnya itu kita mesti fokus pada outcome outcome itu seperti misalnya kalau tujuan pendidikan outcome nya kan anak soleh anak soleh dan cerdas maka kita fokusnya membuat anak soleh dan cerdas tapi jika sulit mendapatkannya secara real maka setidaknya kita fokus pada output jadi output yang menjadi yang menjadi standarnya output yang menjadi indikatornya jika dosen menulis artikel baru submit sedang direview itu pencapaian luar biasa sebenarnya tetapi tidak bisa kalau lah uang kan tidak bisa jadi uang untuk minta insentif sebelum ada di indeks misalnya kalau BKD sebelum publish jadi kalau sudah publish baru bisa di claim tapi kalau belum publish ya apa-apa ikutin saja kan masih ada waktu ke depan dalam rubrik BKD tersebut bagaimana kalau misalnya tahun ini tidak ada apa-apanya sama sekali ya tidak mungkin lah kita akan diberikan ini ada beberapa pilihan silahkan kalau ada yang bagiannya itu terkait dengan pihak ketiga maka carilah kegiatan-kegiatan yang bisa dieksekusi sendiri yang tergantung kepada effort kita sendiri dan itu bisa disambit untuk BKD gitu ya nah BKD dosen ini adalah 12-16 SKS per semester standarnya adalah ada dosen biasa ada dosen tugas tambahan jika dosen biasa maka bidang pembelajaran atau pendidikan dengan penelitian itu minima 9 SKS jadi sudah boleh 9 SKS sudah oke sudah memenuhi tetapi semua komponen tidak boleh kosong berarti pengabdian harus ada pengabdian itu apa misalnya menjadi apa menjadi apa pengabdian menjadi narasumber dimana misalnya menjadi narasumber di Tengku Umar saya dari kementerian ditugaskannya ya dapatlah 1,25 atau berapa nanti kita cek karena angka-angka kita suka lupa yang terpenting ada tidak boleh kosong penunjang penunjangnya gimana dicari di cek beberapa penunjang misalnya jadi penilai atau jadi asesor BKD itu masuk penunjang itu sudah cukup tidak usah banyak-banyak yang terpenting ada kalau tidak ada ya nanti TM tidak memenuhi jika tirus-tirus yang memenuhi karena tidak dapat surat cinta ya tidak bisa tidak memenuhi nah kemudian maksimalnya 16 SKS ya 16 SKS per semester nah sedangkan dikecualikan untuk dosen tugas tambahan ya eh tugas belajar nah kalau dosen tugas tambahan ini yang kedua adalah tugas tambahan dosen tugas tambahan itu mulai dari rektor sampai kaprodi ya ini adalah B-nya minimal 3 SKS jadi B itu pembelajarannya atau ngajarnya aja ya bahasa sederhananya ngajarnya 3 SKS 3 SKS nanti LKD-nya harus 3 SKS ya Bapak dari Ibu karena kalau LKD-nya menjadi 2 koma kan berarti tidak menuhi dong kurang dari 3 SKS 3 SKS ini penugasan 3 SKS ini penuh ya oleh karena itu mungkin jika tidak mau melakukan yang lainnya misalnya tidak mau menguji apapun tidak mau ya tidak sempat gitu ya saking sibuknya tidak sempat menguji tidak sempat membimbing apa skripsi dan sebagainya cuma ngajar saja berarti 3 SKS itu tidak boleh polos harus pul 16 kali pertemuan dan CD dan E itu boleh kosong jadi tidak melakukan penelitian tidak melaksanakan pengabdian apa-apa ya penunjang juga kosong boleh maksimalnya adalah 16 SKS maksimum sub-unsur pendidikan atau pengajaran itu mesti 12 SKS jadi Bapak dan Ibu nanti kalau di sisternya kan SKS untuk pembelajaran itu maksimumnya 12 nih tetapi kenyataannya Bapak dan Ibu ada 15 16 maka 10 SKS pertama adalah 10 tiap SKSnya 1 jadi 1 kali 10 nah 2 SKS berikutnya berikutnya mau 2 mau 3 mau 4 pokoknya SKS berikutnya kan 12 maka maksimal diakuinya hanya 2 berarti kalau 18 19 20 tetap 2 tetapi centang centang apa centang apa beban lebih itu tentang beban lebih sehingga kalau di centang beban lebih atau diisi beban lebih maka tetap itu 12 tapi ada tulisan beban lebih itu Bapak dan Ibu kemudian melaporkan kewajiban khusus bagi semua dosen dengan jabatan fungsional asisten ahli lektor lektor kepala sampai profesor tiap 3 tahun jadi kalau saya itu misalnya udah bikin buku nih tahun 2021 yaudah tenang lah 2022 2023 tinggal leha-leha tinggal mikir jurnal jurnal udah internasional udah selesai nanti 2022 kalau mau ya nulis lagi untuk 2023 2023 beres 2024 masukkan untuk kewajiban khusus di tahun 2024 ke atas 2025 2026 gitu ya karya untuk menon kewajiban khusus ini berbeda-beda untuk setiap jenjang jabatan fungsional dosen ya jadi kalau apa dosennya asisten ahli itu adalah jurnal nasional tidak terakreditasi juga kan belajar ngepapa buku juga buku bahan ajar juga boleh gitu ya jadi pilih dipilih mana yang company mana yang yang memang apa passionnya sakit latihnya disitu gitu ya mencakup semua kegiatan tridharma kegiatan dosen ini adalah unsur sub-unsur dan kegiatan ini disesuaikan dengan PO Pak jadi Bapak dan Ibu ini sama dengan PO Pak ya isi-isinya jadi keundang-undangnya juga makanya kita rujuk permenetan RB tetapi memang ada penyesuaian penyesuaiannya dimana kalau PO Pak kan pakai angka kredit ya angka kredit misalnya contoh nih angka kredit juga internasional berputasi di Q1 yaudah 40 kasihkan gitu ya kalau di SKS kan itu setara dengan 10 SKS gitu jadi pakai SKS kita jadi tidak pakai angka kredit tetapi pakai SKS sebuah kinerjanya nah tiap-tiap unsur sub-unsur kegiatan ini sama ya hanya ada perbedaan sedikit di pembelajaran kenapa perbedaan sedikitnya itu yang memasukkan MBKM pembelajaran atau di pendidikan kalau penelitian sama ada 9 kegiatan ada pengabdian sama ada 7 kegiatan penunjang sama 10 kegiatan tetapi di pendidikan formal dan sertifikat diklat masih 2 sama dan pelaksanaan pendidikan itu ada 14 sedangkan di POPAK itu ada 3 kelas itu aja sebenarnya jadi kalau ditanya misalnya ada apa berdasarkan perbenan PAN-RB untuk kebutuhan fungsional dosen berarti ada 13 kegiatan untuk pelaksanaan pendidikan kalau BKD ada 14 penelitiannya ada 9 jadi artinya kalau ada 9 kalau jurangnya tidak beres masih ada yang 8 bisa dipilih masih 8 kegiatan yang ada di situ ada misalnya prosedingnya juga gak jadi masih ada misalnya berapa 7 kegiatan lagi kemudian untuk pengabdian ada 7 kegiatan 7 kegiatan itu macam-macam kegiatannya kemudian penunjang ada 10 kegiatan nanti kita akan bahas satu-satu perhitungan SKS-nya kumulatif jumlah SKS tiap semester ini terhadap pengaturan terdapat pengaturan jumlah SKS maksimum kegiatan unsur pendidikan atau pengajaran jumlah dan ada jumlah SKS minimum jadi jumlah SKS maksimum itu tentu saja yang pembelajaran tadi ya yang 12 SKS kelebihan jumlah SKS persemester dihitung sebagai beban lebih jadi kelebihan SKS persemester dihitung sebagai beban lebih tidak terdapat pembatasan kegiatan disesokkan dengan arah kebijakan kampus merdeka yang mewadahi semua kegiatan terdana perguruan nah asesor tadi sudah jadi asesor nanti kalau sudah pada lulus nanti ditetapkan oleh rektor dengan SK rektor untuk mengakses atau untuk diberi penugasan sebagai asesor penghargaan ini baik itu juga sanksi juga sama diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing mau diberi penghargaan apa berapa atau mau diberi sanksi apa itu diserahkan kepada PT pimpinan perguruan tinggi tentu memberikan penghargaan bagi dosen dengan kinerja lebih sekebijakan internal PT namun juga harus mengacu kepada perundangan yang berlaku pimpinan PT memberikan sanksi dan sanksi ini juga tentu saja sudah hasil dari audit sektorat atau BPK sanksi pemotongan tunjakan pinjangan serdos atau kehormatan bagi dosen yang tidak memenuhi itu mungkin bisa membantu untuk membuat dosen naik tanggung jawabnya tapi tergantung kepada perguruan tinggi hanya di sini sanksinya bisa berupa pemotongan tunjangan serdos tinggal jumlahnya 1% 2% atau 50% kalau perpendiku dulu yang nomor 17 tahun 20 tahun 2017 itu sampai 25 Sistem penilaian ini dari jelasan lampirannya ini nanti menjadi perubahan PO4 Bapak dan Ibu sekalian kenapa mesti 12 SKS sampai 16 SKS ini ditetapkan sesuai dengan waktu kita hidup dari tidur sampai tidur lagi itu berapa jam jadi pemerintah juga mempertimbangkan itu semua ekivalensi waktu mendidik penuh adalah perhitungan beban kerja dosen yang setara dengan jam mendidik atau jam kerja di bidang tidur perguruan tinggi nah ini juga bermanfaat jika bapak dan ibu disini yang akan mendidikan prodi baru atau perguruan tinggi baru ini harus diperhatikan Permenpan RB nomor 17 tahun 2013 tentang jabatan kusina dosen terutama sebenarnya untuk pengaturan ekivalensi waktu mendidik ini adalah Permenpan RB nomor 6 tahun 2018 tentang hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kemenpan RB lalu yang perlu dipertimbangkan juga adalah Permendikbud nomor 7 tahun 2020 tentang pendirian perubahan pembuaran PTN dan pendirian perubahan pencabutan izin PTS nah disitu kan diatur berapa jumlah dosen yang perlu disiapkan oleh perguruan tinggi baru untuk misalnya minimal satu prod yang akan didirikan ekivalensi waktu mendidik penuh ini digunakan untuk pendirian perguruan tinggi baru bangkun perhitungannya adalah ini perdasaan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 yaitu minimal 37,5 jam per minggu 37,5 jam per minggu jadi satu minggunya bapak dan ibu kerjanya itu diberi diberi beban 37,5 jam 37,5 jam per minggu itu sama dengan 7,5 jam per hari dalam waktu 5 hari kerja 7,5 jam per hari itu berarti kerjanya dari pagi pukul 7 sampai setengah 4 selebihnya untuk keluarga untuk yang lainnya kalau misalnya keluarganya sudah di sekitar kita sambil mengetik buku untuk mengetik artikel jurnal atau melakukan penelitian online porsi pendidikan penelitian ini 25 jam per minggu dan porsi pengabian 12,5 jam per minggu ekivalensi waktu mendidik penuh maksimum adalah 1,5 yaitu 56,25 jam per minggu jadi berarti kalau 56 sampai 25 jam per minggu itu sama dengan 18 SKS kisarannya itu berarti kerjanya sampai jam 11 malam jika 5 hari kalau 7 harinya dipakai ya tidak masih ada waktu istirahat tapi kadang-kadang kita juga bangun pukul 2 untuk bikin artikel kalau misalnya tidak ke kantor sampai dur membuat artikel ini bapak dan ibu hitungan beban SKS dosen 7,5 jam per hari ini berdasarkan permendikbud nomor 7 tahun 2020 atau 37,5 jam per minggu ini kalau dicek SKS-nya 12 SKS per minggu per semester kita tutup diberi tugasnya 12 SKS per minggu per semester berarti kalau dilihat dari SKS berarti 1 menit itu adalah 1 SKS itu 187,5 menit jadi dulu kan sering hitungnya 170 ini permendikbud nomor 3 tahun 2020 1 SKS itu adalah 187,5 menit atau 2250 menit per minggu kalau 12 SKS berarti 450 menit per hari 5 hari kerja berarti 7,5 jam per hari sedangkan kalau 18 berarti kalau dari jam 7 8,9,10,11,12 5 jam istirahat masuk lagi jam 1 2,3,7 jam berarti tambah lagi 30 menit setengah itu kerja kita itu sampai sampai makanya kantor-kantor yang bukan dosen itu yang terikat waktu itu dari jam 7 sampai sampai sedangkan kalau 18 SKS bapak dan ibu kerja pada ibu itu tambah saja 11,25 jam per hari jika 5 hari kewajiban dosen ini melaporkan LKD dosen atau profesor biasa 12 sampai 16 SKS sedangkan profesor itu dengan tugas tambahan dosen atau profesor dengan tugas tambahan yaitu 3 SKS minimalnya sampai 16 SKS 3 SKS jangan lupa 3 SKS bulat jangan kurang kalau kurang tidak terkenuhi juga melaporkan kewajiban khusus selama 3 tahun tadi saya sudah jelaskan asisten ahli dan lektor itu satu buku atau satu jurnal artikel nasional kalau LK tiga artikel jurnal nasional terakvitasi atau satu artikel jurnal internasional atau satu patent atau karya seni atau satu karya monumental lainnya profesor satu buku ditambah tiga artikel jurnal matriknya kita lihat rubrik izin saya buka dulu untuk rubrik belum disiapkan buka tadi rubrik share screen rubrik apakah sudah terlihat rubrik rubrik pedoman operasional sudah prof oke baik kita lanjutkan ke rubrik Pak moderator saya sampai pukul berapa biar mengatur waktunya baik prof kalau secara jadwal dengan sesi tanya jawab sampai pukul 11 prof tapi ini sudah baik materi maupun sesi tanya jawabnya begitu prof berarti saya sebentar sebentar lagi ya 10 11 eh ini baru pukul setengah 10 kan 19 siap 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 oke baik bapak dan ibu beberapa hal yang akan kita bicarakan di peparan yang kedua yaitu ada landasan hukum tadi kita sudah bahas bersama ya ada prinsip penilaian ada mekanisme penilaian ada rubrik beban kerja dan beban penekanan beberapa penekanan dan perubahan peobik nah inilah landasan hukumnya tadi sudah dijelaskan ya mulai dari undang-undang nomor 20 tahun 2003 tapi memang yang paling ini ya yang paling mesti dibolak-balik oleh bapak dan ibu tuh yang mesti dipegang benar itu undang-undang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 yang mana dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang tugas utamanya 3M ya mentransformasikan mengembangkan satu lagi apa aku lupa ya mentransformasikan apa lah mengembangkan apa yuk cari ya siapa tahu ada di ujian nah ilmu pengetahuan teknologi dan seni itu itu adalah definisi dari dosen yang tentu saja berimplikasi pada tugasnya tugasnya berarti bagaimana pendidik profesional itu memahami para mahasiswanya di dalam pembelajaran memahami ilmunya untuk disampaikan di dalam pembelajaran kemudian sebagai ilmuwan tentu saja dia mumpuni di dalam ilmunya dan tidak untuk diri sendiri tetapi untuk keberapaatannya bagi orang banyak itu ya Rias disini tentu saja ilmunya disebarkan kepada kalayak dalam bentuk buku jurnal prosiding dan sebagainya kemudian undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi disitu nyatakan kehojiban dosen itu menulis buku disana ya kemudian peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tentang dosen diatur lebih lengkap lagi kemudian permenegpan RB yaitu tentang jabatan fungsinan dosen yaitu nomor 17 tahun 2013 kemudian pengaturan-pengaturan lain yang berkaitan dengan BKD terutama keputusan dirjen pendidikan tinggi nomor 12 tahun 2021 tentang POBKD sedangkan untuk beban ya beban waktu waktu yang ditetapkan adalah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 7 tahun 2020 dan apa merujuk pada Permanpan RB juga ya Permanpan RB tentang beban kerja dosen baik kita lanjutkan prinsip penilaian prinsip penilaian itu adalah saya sering sebutnya atau apa itu disingkat PAO atau profesionalitas itu menunjukkan bahwa penilai atau asesor untuk BKD itu harus profesional dalam arti memiliki dua memiliki dua makna makna yang pertama adalah profesional itu berarti harus pas linear dengan ilmunya mempunyai dalam ilmunya linear dengan ilmunya artinya tidak bisa menilai tanpa linearitas yang kedua adalah profesionalitas ini berkaitan dengan bahwa dalam menilai itu kita juga profesional kenapa karena paham penilaian indikator-indikator BBKD itu seperti apa itu profesional adil objektif akuntabel transparan dan cepat mendidik di dalam transparansi tentu saja bicara tentang BKD ini sekarang sudah bisa diakses dan tentu saja bisa melihat dia ada terpenuhnya atau belumnya dan itu proses penilaian ini dapat dimonitor dikomunikasikan tetap menjunjung tinggi proses menjunjung tinggi menjunjung tinggi hak orang lain yang dinilai oleh karena itu sifatnya mendidik otonom dan jaminan mutu ini dilakukan dengan berlakukan otonomi dan jaminan mutu perguruan ini mekanisme nanti oleh sister saja ini penampakan sisternya ini layanan BKD penampakan layanan BKD ada layanan PAK ada layanan sertifikasi baik kita lanjut kepada pelaksanaan pendidikan ini pelaksanaan pendidikan kita itu ada 14 ada 14 subunsur ada unsur pelaksanaan pendidikan ada subunsurnya 14 mulai dari melaksanakan perkuliahan sampai melaksanakan pengema diri untuk meningkatkan kompetensi atau memperoleh sertifikasi profesi melaksanakan perkuliahan atau baik itu tutorial tetap muka maupun online tetap mukanya dengan daring maupun dengan luring tetap muka biasanya luring kalau online ya online saja termasuk membimbing membimbing mahasiswa di dalam tugas-tugas struktur maksudnya di dalam perkuliahan menyelenggarakan pendidikan laboratorium di laboratorium praktek keguruan bengkel studio kebun percobaan teknologi pengajaran praktek lapangan baik itu tetap muka ataupun daring maksimal 12 SKS jadi beban mengajar 10 SKS pertama adalah 1 SKS 1 SKSnya per SKSnya diakuinya atau di apa ya ya diakuinya nah batas maksimal yang diakuinya adalah 10 SKS jadi kalau di sini beban mengajar 10 SKS pertama Bapak dan Ibu adalah beban mengajarnya 8 SKS ya 8 kali 1 beban mengajarnya 10 SKS ya 10 kali 1 nah yang beban mengajar 2 SKS berikutnya jadi ditulisnya seperti ini ya jadi beban mengajar 2 SKS berikutnya adalah 2 mengakuinya batas maksimal yang diakuinya yang diakuinya 2 2 SKS per semester jadi kalau Bapak dan Ibu beban mengajarnya ada 8 SKS tetap isinya 2 semester ya jadi tiap-tiap itu tiap-tiap semesternya maksimumnya hanya diakuin 2 SKS berarti SKSnya 1 tapi yang diakuinya 2 jadi 2 kali 1 2 SKS sama ya lektor kepala juga dulu kan kalau ini kalau lektor apa kalau lektor kepala lektor sama asisten ahli beda dari sekarang sama tidak ada 0,5 0,25 ini semuanya 1 ya kegiatan pelaksanaan pendidikan untuk dokter klinis ini untuk dokter berbeda lagi melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistis tindakan medik pengajarannya melalui tindakan medik spesialis ya ini adalah SKSnya 4 kalau kalau kita kita kan 1 nah batas maksimum yang diakuinya adalah 11 persemester 11 persemester kalau kalau kita kalau yang bukan kedokteran ini 10 mengajar seputar SKR persenatema itu 10 persemester kalau ini 11 persemester di batas maksimal yang diakuin dan seterusnya membimbing seminar mahasiswa itu tidak dibatasi silahkan SK penugasannya disampaikan ini 1 ya membimbing seminar mahasiswa itu 1 kalau membimbing seminarnya sampai 2 kali 3 kali tapi di SKK ya tinggal dikalikan saja KKN itu 2 kemudian membimbing skripsi atau laporan tugas akhir tesis sampai disertasi ini disertasi misalnya membimbingnya 10 orang yang selesai 6 orang berarti yang dilaporkan adalah 6 bukti bahwa dia telah selesai adalah ini lembar pengesahan lembar pengesahan dan bukti kinerjanya mungkin bukti kinerjanya bab 1 2 3 4 5 gitu kan bukti lembar pengesahannya yaitu pengesahan oleh ketua prodi tidak perlu pengesahan lulus tapi pengesahan mau ujian no problem kan itu sudah selesai membimbing skripsi artinya sudah selesai membimbing diservasi jadi yang diakui adalah 10 lulusan per semester jadi jika bapak dan ibu lulusannya tau ternyata satu semester jago banget ya 15 orang misalnya lulus semuanya tidak bisa diklaim 15 tetapi 10 lulusan ditulis 15 tapi dikatakan beban lebih nantinya nah STS nya adalah untuk disertasi 1,33 untuk promotor untuk kopromotor dikurangi lagi kalau kopromotor nya 1 untuk disertasi untuk skripsi kopromotor atau pemimbing keduanya 0,25 kalau pemimbing nya 0,5 gitu ya kalau nguji nguji juga ini jadi bapak dan ibu misalnya tidak oh ngajarnya ya Pak Rektor ngajarnya ya 3 tapi ada bukan bolos ya mungkin karena rapat atau apa sehingga ada 2 kali atau 3 kali tidak tidak datang ke kelas maka ya mungkin ada sebagai penguji ya dapat 0,25 untuk memenuhi supaya tetap bulat 3 gitu di pembelajaran melakukan pembinaan kegiatan mahasiswa sebagai PA ya atau jadi apa pembimbing BEM Maperwa pembina pembina apa kegiatan-kegiatan mahasiswa yang terorganisasi ya seperti BEM Maperwa dan lain-lain ini 2 pembimbing mahasiswa menghasilkan produk sentifikasi dan mendapat pengakuan tingkat internasional itu 10 SKS jadi yang internasional internasional misalnya pengakuan apa dapat kejuaraan internasional mahasiswa itu dapat SKS kita 10 10 itu sama dengan 40 credit point 10 kalau nasional 5 membimbing program kuliah atau tepat muka atau daring untuk pembelajaran di kelas atau laboratorium atau rumah sakit atau studio atau lainnya yang setara ini adalah file produk untuk bukti kegiatannya SKS nya yang kedelapan mengembangkan bahan kuliah bahan kuliahnya bisa buku ajar bisa mengembangkan bahan pengajaran nah bahan pengajaran atau modul yang di apa itu ya yang di highlight atau yang di ini ya yang ditawarkan yang diminta oleh kementerian dalam rangka MBKM disitu dinyatakan bahwa pembelajaran di perguruan tinggi itu kan SEL student center learning dengan mengimplementasikan metode pembelajaran project based learning atau problem based learning atau case based learning atau team based learning itu adalah turunan dari project based ya karena project based itu kalau satu semester tentu aja ada case basednya ada problem basednya ada team basednya gitu itu beda ya angka kreditnya kalau itu yang dikembangkan itu dapat 5 SKS kalau yang mengembangkan biasa mendapat 2 kalau bukan bukan judul-judul itu ya bukan 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 metode-metode yang spesifik kementerian minta orasi ilmiah tingkat perguruan tinggi itu satu menuduki jabatan di juri perguruan tinggi ini ya jadi mulai rektor sampai kalau laboratorium sekretaris jurusan atau departemen ini mulai 3 3 Dekan disini ya Dekan itu 5 kemudian wakil direktur ketua sekolah tinggi 4 wakil ketua sekolah tinggi 4 wakil direktur 3 sekretaris lembaga ketua jurusan departemen bagian prodi itu 3 membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya membimbing pencakokan 0,5 membimbing reguler 0,25 melaksanakan kegiatan data sering di QS100 Indonesia belum ada yang QS100 yang saya tahu misalnya UM Universitas of Malaya University of Malaya itu 70 tahun lalu nggak tahu sekarang nah itu jadi data seringnya di QS100 dapatnya 6 padahkan kalau di institusi nasional masih di Indonesia ini dapat SKSnya 3 sama dengan pencakokan juga sama ya kreditnya 6 untuk internasional atau QS100 internasionalnya mesti QS100 kalau internasionalnya tidak QS100 gimana internasionalnya harus QS100 saja berarti harus dicek untuk data resim atau pencakokan pendampingan atau pemimbingan mentoring mahasiswa secara terstruktur menghasilkan karya inovatif karya teknologi dan seterusnya dan itu diakui atau ditugaskan kemendikbud dan dilaksanakan secara penuh waktu oleh dosen di luar institusi jadi sekarang itu dalam rangka MBKM beberapa dosen ikut pada program kementerian menjadi dosen yang ditugaskan kemendikbud yaitu setiap semester bagi dosen lektor ke atas itu diberi 12 SKS jadi kalaupun tidak ngajar kan ada di sini ini pendampingan pembimbingan mentoring ini kalau di luar negeri kan ya sudah ini aja fokus di sini dapat 12 SKS sama dengan pengajar setiap semester bagi dosen asisten ahli lima jadi dia harus tetap memenuhi yang lainnya karena asisten ahli itu baru lima melaksanakan pendidikan melaksanakan pengkembangan untuk meningkatkan kompetensi atau memperoleh sertifikasi sertifikasi profesi jika memperoleh sertifikasi profesinya bereputasi tingkat internasional maka angka kredit SKS 10 tetapi jika yang tingkat nasional SKS 6 tingkat internasional 10 selalu 10 tingkat internasional kecuali yang tadi yang QS 100 untuk data sharing itu ini pelaksanaan penelitian pelaksanaan penelitian itu ada 9 subunsur yaitu menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya 2 hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesimilasikan berarti kan yang suka meneliti yang dilaporkan ke LBPM hasil penelitian untuk pemikiran atau kerjasama industri yaitu misalnya ada beberapa teman kita kerjasama dengan dinas kesehatan meneliti tidak jadi artikel tidak jadi apa-apa laporannya dia kasihkan ke dinas kesehatan menyerjemahkan atau menyadur buku ilmiah yang diterbitkan ber-ISBN menyadur juga sama boleh asal diterbitkan ber-ISBN lalu menjadi penyunting atau editor buku juga bisa jadi kalau misalnya apa ya bagi penelitian yaitu fokus terus dengan jurnal jurnalnya belum selesaikan ini bisa juga misalnya membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan tidak sulit dipatenkan ya betul ya pilih yang lain yang ingin dilaporkan menghasilkan karya inovatif atau karya teknologi tepat guna atau karya desain karya seni tidak dipatenkan tidak terdaftar di HKI tidak dipublikasikan tetapi diaplikasikan pada industri berdampak pada sejataran masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa nah Bapak dan Ibu disini ditemukan bahwa HKI untuk yang bukan seni gitu ya itu tidak lagi tidak lagi dapat masuk ke BKD HKI hanya untuk akreditasi ya kalau untuk untuk ke BKD ini sudah mulai patent luar biasa ya udah mulai patent ya setidak meskipun patent sederhana saya sudah mencoba ya kalau tidak masuk ini tidak masuk kriteria di ilmu sosial susah sekali jadi kalau karya seni bisa terdaftar di HKI kalau yang lainnya di patent ya menghasilkan rumusan kebijakan ini policy brief juga sekarang masuk yaitu dari teman-teman yang baik itu yang bidang hukum ya maupun yang teman-teman yang sering di undang untuk menjadi tim di rumus kebijakan itu bisa masuk ya policy brief atau policy paper membuat rancangan dan karya teknologi yang tidak dipatenkan rancangan dan karya seni monumental yang tidak terdaftar di HKI itu ya berarti karya seni itu atau karya karya seni monumental itu tidak di HKI kan tetapi dipresentasikan produk forum yang teragenda mungkin forum teragenda itu boleh nasional boleh internasional ya nah ini forum teragenda itu boleh kolegium prodi gitu kan suka ada kolegium fakultas atau apa kalau mungkin pertemuan-pertemuan dosen di fakultas se-Indonesia gitu tetapi apa annual atau yang lain nah pelaksanaan penelitian ini ya jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau masuk penilaian penelitian maka buku yang dihasilkan itu ada tiga baik itu dari hasil penelitian maupun dari hasil gagasan tiga ini yang dari hasil penelitian murni hasil penelitian wajib hasil penelitian adalah buku referensi dan monograf ya jadi buku referensi dan monograf itu adalah buku hasil penelitian dan rekam jejak publikasinya sudah tertelusuri ya yaitu dia pakar di bidang itu jadi asisten Ali tentu belum bisa di situ ya buku referensi dan monograf jadi harus sudah terlihat kepakarannya untuk menulis buku referensi dan monograf bahasa kasarnya buku referensi dan monograf itu desertasi yang dibukukan gitu karena apa isinya kan di dalamnya ada permasalahan ada literatur review ada data ada metodologi ada hasil ada diskusi ada daftar ada kesimpulan ada daftar pustaka gitu kan nah ini buku referensi dan buku monograf ini diperuntukkan bagi bukan spesifik untuk siswa atau mahasiswa tapi diperuntukkan untuk dosen yang memiliki minat keahlian yang sama jadi untuk para peneliti-peneliti lagi buku referensi itu satu kompetensi penulis misalnya saya saya profesor bidang kepemimpinan kebijakan nulisnya misalnya tentang kepemimpinan dari hasil penelitian dari hasil penelitian dari roadmapnya memang kepemimpinan kemudian ada tahun pertama peminan otentik tahun kedua transformasional tahun ketiga visioner misalnya maka tiap-tiap tahun kalau mau bisa menjadi buku monograf gitu sedangkan misalnya buku bobonnya referensinya tentang kepemimpinan begitu ya dan bapak dan ibu buku referensi dan monograf itu harus didasarkan minimal satu publikasi minimal satu publikasi dari jurnal yang sudah publis jadi dasar jadi dasar kita memang punya kepakaran di situ hasil penelitian atau hasil pemilikian dalam buku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis atau kita sebut pengerampai atau book chapter itu juga bisa masuk ke dalam bidang atau di dalam unsur penelitian unsur penelitian ini jadi satu buku bukunya monograf ataupun referensi juga book chapter gitu tiga bukunya yang berbentuk buku buku ajar gak bisa masuk sini buku yang buku bapak ibu yang suka menulis bukunya tetapi tidak dalam setting referensi dan monograf tentunya itu masuknya di bagian B atau di pembelajaran atau di pendidikan bukan di penelitian nah buku referensi ini sama dengan kalau kalau maksimal diberi nilai itu 10 sama dengan jurnal internasional berikutasi sedangkan monograf itu adalah setengahnya ya karena memang apa tuh tentang satu unsur tentang satu sub kompetensi book chapter internasional 375 nasional 2,5 kemudian hasil riset itu yang satu jadi buku yang kedua jadi jurnal jadi jurnalnya pertama adalah jurnal internasional berreputasi jurnal internasional berreputasi ini sama ya dengan referensi 10 angka kreditnya nah internasional berreputasi ini saat ini baru 2 yang di yang diakui yang diakui yang itu yang pertama itu WOS yang kedua Skopus sudah dibalikin boleh Skopus dan WOS jadi yang Skopus atau yang punya www.skopus.com yang SGR nya ada di SimagoJR tentu sumbernya dari Skopus ya baru SGR membuat perengkingan berdasarkan citasi SJR atau SimagoJurnal nya 0,1 lebih 0,1 lebih dari 0,1 gitu ya maka itu boleh diberi nilai sesuaikan aja ya tapi maksimal 10 nah maksimal 10 sedangkan jika internasional terindek basis data internasional jadi bukan Skopus bukan WOS kalau WOS kan tadi Skopus kan punya Skopus intinya perengkingannya oleh SimagoJR kalau ini Claripat Analytic yang intinya perengkingannya atau impact factor ya yang untuk untuk citasinya impact factor namanya itu oleh oleh WOS web of science gitu jadi dilihat impact factor nya berapa itu untuk jurnal internasional berikutasi nah jika bukan WOS bukan juga Skopus masuk ke jurnal internasional terindek pada basis data internasional seperti DOAJ kemudian Crossrep ya Kopernikus itu 7,5 maksimalnya maksimal ya jadi kalau misalnya yang berikutasi itu 10 yang maksimal yang gimana oh ini Q1 dengan H indeknya 110 kemudian SJR nya berapa gitu SJR nya bukan lagi ngomong 0, tapi ada 7,8,9,10,11 ya mengapa ragu-ragu memberi 10 ya artikel pada jurnal nasional terakreditasi 6,25 jadi kalau ini kan ada gradasi juga kenapa karena jurnal nasional terakreditasi itu kan ada akreditasi peringkat 1,2,3,4,5,6 sampai 6 masa yang 6 mau sama dengan yang 1 ya jadi disini yang 6 gitu 6 dengan 5 itu 3,75 kemudian 3 dengan 4 diberi 5 2 dengan 1 boleh maksimal 6,25 atau tergantung bapak dan ibu mau ngasihnya yang penting maksimalnya 6,25 misalnya Sinta 1 6,25 saya mau kasih tapi kalau Sinta 2 ya dikasih 6 saja gak apa-apa disitu kan ditulisnya SKS maksimal tapi disesuaikan dengan isinya artikel jurnal nasional artinya belum punya akreditasi dapat 2,5 sama dengan jurnal yang memiliki bahasa PBB tetapi belum memenuhi syarat internasional syarat internasional itu penulisnya 2 2 negara itu syarat internasional penulisnya konsisten 2 negara minimal dan editorial boardnya termasuk mungkin reviewernya kemudian panitia-panitianya itu ada dari 4 negara itu itu untuk jurnal internasional kalau tidak 4 negara tidak penulisnya hanya 1 negara saja Indonesia saja atau Malaysia saja tidak ada orang-orang mana kita Indonesia saja tentunya kita dari Indonesia yaitu hanya jurnal biasa jadi angka kreditnya sama dengan jurnal nasional tidak terakreditasi belum terakreditasi kemudian pelaksanaan penelitian kita lanjutkan selain jurnal tentu prosiding kan kita kita apa presentasikan di forum ilmiah presentasinya ada yang presentasi yang terindek jadi presentasi di jurnal terindek ada terindek Skopus ada terindek WOS sama kalau terindek Skopus atau WOS dapatnya 7,5 kalau terindek bukan Skopus atau WOS WOS itu biasanya Atlantis Press itu WOS kalau Skopus itu IOP terus Francis Taylor biasanya tapi itu juga memang Francis Taylor juga kan daftar lagi ke Skopus kalau belum diindek ya ditunggu tunggu udah bertahun-tahun keluar-keluar rentah ya tetapi bahwa internasional terindek pada Skopus ini bukan pada Simago ya pada Skopus dan WOS itu 7,5 sedangkan internasional terindek bukan Skopus ini agak masih keliru ya IEEE Explore dan SPIE ini 6,25 internasional biasa artinya jurnal apa prosidingnya prosiding itu ber-ISBN kalau di sini presentasinya presentasi dan dimuat dalam prosiding berarti kita presentasi terus artikelnya dimuat internasional tidak pakai indeks dapat 3,75 nasional nah ISBN nasional misalnya antara Tengku Umar kerjasama dengan UPI menyelenggarakan seminar nasional saya presentasi di situ artikelnya terbit ber-ISBN dapat 2,75 gitu kemudian selain jurnal kemudian apa prosiding juga prosidingnya dengan presentasi ya juga ada dalam bentuk poster kalau bentuk poster jadi Bapak dan Ibu prosidingnya itu tidak kitanya tidak presentasi tapi nulis atau presentasinya dituangkan di dalam poster poster itu yang 70 x 70 dipasang ditempel di dinding nah jika internasional dapat 2,5 nasional dapat 1,25 kemudian seminar tetapi tidak dimuat di prosiding berarti sertifikat seminar aja ya internasional 1,25 nasional 0,75 hasil penelitian atau pemikiran yang tidak disajikan dalam seminar atau simposium atau lokal karya tetapi dimuat dalam prosiding artinya kita tidak kita tidak ikut presentasi atau tidak ikut seminarnya tapi menitipkan artikelnya untuk diterbitkan ke prosiding internasional dapat 2,5 ke prosiding nasional 1,25 kemudian ditulis di koran yang dulu itu rasanya kalau dosen belum tulis di koran seperti belum jadi dosen ya sekarang udah berbeda lagi ini kalau di koran ini dapatnya 0,25 nah ini kemudian hasil penelitian atau pemikiran atau kerjasama industri termasuk penelitian penugasan dari kementerian atau LPNK yang tidak dipublikasikan itu tersimpan di perpustakaan seperti saya katakan tadi ada kerjasama dengan dinas kesehatan sudah simpan aja itu dapat 2 tidak sama dengan dinas pendidikan sudah simpan saja dokumennya dapat 2 gitu ya menerjemahkan atau menyedur buku diterbitkan dari SBN dapat 375 sedangkan mengedit atau menyunting karya ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dari SBN 2,5 nah ini untuk patent dan seni untuk HKI kalau karya teknologi ini patent kalau seni ini HKI internasional ini diterapkan pada perusahaan multinasional atau BMM atau nasional ini 20 pada perusahaan lain 10 pada UMKM 10 patent bersertifikat internasional atau nasional tapi belum diterapkan ini 10 karya inovatif karya teknologi karya teknologi tepat guna karya desain karya seni tidak dipatenkan tidak di HKI tidak dipublikasikan tetapi diaplikasikan pada industri atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan dasing bangsa ini dapat 10 SKS ini penelitian melahirkan rumusan kebijakan tingkat internasional 5 nasional 375 lokal 2,5 kemudian ambat rancangan dan karya teknologi tidak dipatenkan karya seninya juga tidak terdaftar di HKI tapi dipresentasikan di forum teragenda internasional 5 nasional 375 lokal 2,5 tadi yang penjelasan tentang buku referensi jadi satu bidang ilmu kompetensi penulis makanya ini peraturan untuk buku referensi adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan metodologi pemecahan masalah dukungan data dan teori mutakhir yang lengkap dan jelas serta ada kesimpulan dan daftar pusnaka kompetensi penulis biasanya para penerbit itu penerbit yang ini ya apa tuh yang profit itu tidak terlalu suka menerbitkan buku buku buku-buku seperti ini lebih suka pada buku yang dikonsumsi oleh mahasiswa yang bab 1 2 3 4 5 gitu ya sesuai dengan pertemuan RPS ini monograf satu topik atau hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis ini sama nah monograf atau buku referensi yang diambil dari disertasi atau tesis merupakan bagian dari laporan BKD saat dosen sedang tugas belajar jadi tidak bisa diajukan untuk BKD ini jurnal nasional ya jurnal nasional itu bahasa digunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris nah kalau yang bahasa Inggris abstraknya wajib bahasa Indonesia penulisnya harus ada dua kalau nasional harus ada dua institusi misalnya Tengku Umar dan UPI gitu ya tidak boleh hanya Tengku Umar saja tidak bisa diakui sebagai jurnal nasional kemudian wajib ada versi online-nya jadi ada OJS-nya jadi kalau tidak ada OJS-nya tidak bisa itu jurnal nasional jurnal nasional terakreditasi ini jurnal terakreditasi diarsi oleh Arjuna Garuda gitu ya Garda apa Arjuna itu apa akreditasi jurnal nasional nah akreditasi jurnal nasional itu ada melahirkan peringkat 1, 2, 3, 4, 5 biasanya Sinta suka Sinta itu indeknya mengindek mengindek Sinta 1 Sinta 2 Sinta 3 Sinta 4 Sinta 5 Sinta 6 jurnal nasional jurnal nasional ini adalah jurnal yang apa membakai bahasa resmi PBB wajib ada online-nya ya editorial board-nya 4 negara artikalnya dari 2 negara 5 diindek oleh web of science ataupun skopus boleh internasional nanti namanya jadi internasional reputasi reputasinya ini web of science itu bukan Thompson Ritter ya sudah diakuisisi oleh kredit analitik ini jika kurang dari 0,05 impact factor-nya JIP ya jurnal impact factor isi dari web of science ini kurang dari 0,05 atau kurang dari 0,1 untuk SJR ini kasihnya sama dengan jurnal internasional reputasi bukan skopus ya ini 7,5 kalau yang skopus dan wos itu lebih dari 0,05 dan lebih dari 0,1 itu boleh dikasih yang 10 oke ini internasional reputasi pengabdian pengabdian itu ada 7 menuduki jabatan pimpinan melaksana pengumuman nasib pendidikan beri latihan memberi pelayanan membuat menulis karya pengabdian hasil kegiatan pengabdian dipublikasikan di jurnal dan berperan aktif dalam pengolahan jurnal ini adalah 7 sub-unsur dari pengabdian apa saja nih rinciannya ini rinciannya mendukti jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah atau pejabat negara yang harus dibaskan dari jabatan organik atau bekerja pada industri 3-10 SKS 3-10 SKS jika diizinkan kalau tidak sudah lepas 2 melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian dimanfaatkan oleh masyarakat internasional ini 10 dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas ini 2 memberi latihan penyeluhan memberi penyelitian penyeluhan di prodi misalnya itu 1 semester terjadwal tiap semester kalau di tingkat internasional 6 kalau di tingkat nasional 3 kalau di tingkat lokal 1 itu yang terjadwal kemudian terjadwal juga tetapi tidak atau teragenda atau terprogram tetapi tidak 1 semester atau di bawah dari 1 semester kurang dari 1 semester tingkat internasional 3 tingkat nasional 1,5 tingkat lokal 0,5 kita seringnya insidental insidental itu tiap kegiatan atau program internasional surat tugasnya dari dirjen kayak saya misalnya surat tugasnya dari direktur dapat 0,75 kalau nasional surat tugasnya kalau internasional kalau nasional ini sekarang berarti dapatnya 0,5 kalau tingkat provinsi dari rektor surat tugasnya dari BK dapat 0,25 jadi yang terpenting tidak kosong nanti ya yang tidak yang apa yang tidak punya tugas tambahan insidental yang ditugaskan oleh DK dapat 0,25 kemudian pelayanan kepada masyarakat kegiatan lain menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan ini juga sama sebenarnya dalam bentuk pengabdian ini dalam bentuk bisa sosialisasi bisa di narasumber bisa jadi tenaga ahli tapi berdasarkan bidang keahliannya ya 0,375 kalau karena ex officio fungsi atau jabatan 0,125 tapi kalau ditugaskan oleh kampus dapat 0,25 karena dia pengurus organisasi misalnya CPGRI ya 0,25 membuat menulis karya yang tidak dipublikasikan tiap karya adalah satu sedangkan yang dipublikasikan di jurnal dapat 2,5 jurnalnya jurnal pengabian jurnal pengabian kan beda dengan jurnal penelitian kemudian aktif sebagai editor di jurnal internasional 10 kalau jurnal nasional 5 10 jurnal internasional aktif di jurnal internasional itu 10 SKS penunjang tugas dosen ada 10 kegiatannya menjadi anggota dalam panitia menjadi anggota panitia menjadi anggota organisasi kemudian apa menjadi duta kampus dan mewakili perguruan tinggi atau lembaga pemerintah duduk dalam penelitian antar lembaga menjadi anggota delegasi nasional kepertemuan internasional berperan aktif dalam pertemuan dunia mendapat tanda jasa menulis buku SKPA kebawah punya prestasi bidang olahraga dan seni serta umani orang menjadi anggota dalam tim layanan pendidikan tinggi seperti beban kerja dosen ini ini menjadi anggota dalam satu panitia banyak sebagai ketua merangkap anggota sebagai wakil ketua merangkap anggota sekretaris merangkap anggota sebagai anggota sebagai tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional misalnya asin awun kemudian akas ketua akas dapat enam wakil ketua akas lima wakil ketua sekretaris empat anggotanya tiga kemudian sebagai ketua wakil ketua sekretaris merangkap anggota tingkat PT setiap SK 0,75 berarti menjadi menjadi wakil ketua berarti sebagai ketua wakil ketua sekretaris merangkap anggota dalam satu kepanitiaan misalnya panitia kopi ketua ketua sekretaris kopi dapat 0,75 kalau ditunjuknya di fakultas 0,5 gitu ya menjadi anggota panitia panitia pada lembaga pemerintah panitia pusat ketua ketua panitia 0,75 panitia ini ya panitia pemilihan umum bisa panitia daerah 0,5 anggotanya 0,25 anggota organisasi profesi saya anggota profesi misalnya promapi persatuan manajer Indonesia dapat tingkat nasional tingkat nasional pengurusnya dapat 0,25 tiap priodijabatan ya oke kemudian mewakili perguruan tinggi duduk dalam penelitia antar lembaga dapat 0,25 menjadi anggota delegasi nasional kepertemuan internasional jadi duduk mengikuti menghadiri 0,75 ketuanya anggotanya 0,5 aktif dalam pertemuan ilmiah tingkat internasional ketua 0,75 anggota 0,5 di lingkungan perhitung tinggi ketua 0,5 anggota 0,25 mendapat tanda jasa tingkat provinsi sampai tanda jasa kata lacana 30 tahun menulis buku dapat 5 angkat kreditnya buku pelajaran SLPA kebawah itu penunjang bukan pengabrian mempunyai prestasi dunang olahraga prestasi catur prestasi badminton tenis meja prestasi ngaji pokoknya semua prestasi ini tingkat internasional sampai tingkat daerah tingkat internasional 3 nasional 2 daerah 1 keanggotaan dalam tim penilai dari kementerian ini 0,5 begitu begitu Bapak dan Ibu ini kan sudah sama yang tadi oke sudah selesai masih jam 10 jadi kita ada waktu untuk diskusi tetapi ini masih ada satu lagi rancangan dan karya seni atau seni pertunjukan tidak terdapat di Haki dan SAS ini ada tambahan pelaksanaan penelitian atau karya seni ini sebagai komposer ini sebagai komposer atau penulis naskah internasional dapat 7 nasional 5 lokal 2,5 sutradara ya nasional 5 kameramen 2,5 sebagai penata artistik penata musik dan seterusnya sebagai pemusik atau apa pengrawit nari dalang kalau internasional 2,5 lokal 0,5 nasional 1,5 pelaksanaan penelitian atau karya sastra sebagai penulis naskah drama atau novel internasional 7 nasional 5 lokal 2,5 sebagai penulis buku kumpulan cerpen internasional 7 nasional 5 lokal 2,5 sebagai penulis buku kumpulan puisi internasional 7 nasional 5 lokal 2,5 pelaksanaan penelitian atau desain sebagai desainer interior desainer komunikasi visual desainer roadback dan desainer tekstil sama internasional 7 5 2,5 kasih di bisikap melayani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sesi tanya jawab sesi tanya jawab kepada ada di sini ini sesi pertama sebanyak 5 orang silahkan pak Andi Andi usna baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertanyaannya ini untuk prof Aan ya jadi prof itu udah pasti penilaian AA sampai dengan untuk pendidikan dari AA sampai dengan profesor tuh nilainya kali 1 prof ya kalau dulu kan ada kalau dulu kan ada 0,5 kelebihan 0,25 kalau AA kan kalau sekarang sama semuanya bu sama pak 10 SKS pertama 1 kelebihan 2 SKS 1 juga 2 ya oke terima kasih berarti udah jelas tuh prof ya jadi cara perhitungannya cara perhitungannya sekarang 1-1 ya jadi nanti hitungnya adalah ini kan 3 SKS misalnya Bapak dapat 3 SKS 3 SKS 1 3 1 x 3 kan 3 SKS ya ya cara hitung di LKD nya adalah Bapak Bapak hadir berapa berapa kali 8 per 16 misalnya 10 10 per 16 10 16 x 3 berarti kan gak 10 SKS kan gak maksud saya koefisien japung koefisien japungnya bu sama sama 1-1 kalau dulu kan berda bu kalau dulu kan 0,5 dan 0,5 kemudian bu ini ada satu lagi prof kan mengenai misalnya dia ini autor pertama di proceeding conference internasional cuman dia cuma satu orang penulis sebagai penulis pertama cuma satu orang itu kita kali 0,6 atau kali satu proceeding proceedingnya dimana proceedingnya kalau jurnal internasional berputasi dapat 7,5 iya nilainya tapi pengalih pengalihnya misalnya dia penulisnya cuma satu iya dapat 7,5 aja langsung oke oke kalau misalnya ada tiga anggota ya kalau tiga anggota penulis pertama itu kalau tiga anggota berarti kalikan aja 7,5 berapa persen yaitu 0,5 ya coba kalau penulis pertama sendirian kan 100% 100% kalau dua orang 60 40 40 kalau dua orangnya penulis keduanya autor corresponding author 50 50 oh gitu kalau penulis kalau bertiga penulis pertamanya penulis keduanya corresponding author 40 40 20 nya buat sisanya dibagi jadi buat 5 orang 6 orang 7 orang 20% dibagi banyak gitu ya baik kalau misalnya penulis satu correspondent misalnya dua orang ada anggota satu berarti 60 40 betul betul kalau dianya corresponding author dan penulis pertama ya 60 40 ya kalau misalnya satu penulis dan dua ada anggota satu anggota duanya correspondent berarti 50 50 betul baik sementara itu aja aturannya sama dengan PO kalau itu pembagian aransan jadi pembagian artanya kalau satu orang itu pasti kalau satu orang pasti 100% jadi begitu juga untuk PLK kalau PLK gitu juga ya betul bukan 60 lebih lambung terima kasih mungkin itu aja pertanyaan dari saya mungkin ada dari kawan-kawan lain saat ini sudah ada lagi yang Rais Hain kebetulan ingin bertanya yaitu Pak Samsunan kepada Pak Samsunan disilakan baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ijin Bu Prof saya ingin tanya tentang pengabdian kepada masyarakat nah salah satunya yang sering yang sering kita mendapatkan pengabdian kepada masyarakat seperti Bu Prof bilang tadi kegiatan insidentil jadi kegiatan insidentil kita ditugaskan oleh kampus untuk kebetulan saya teknik sipil nanti ada ditugaskan untuk pemeriksaan bangunan nah ketika pemeriksaan bangunan ini kita membentuk tim ada beberapa dosen yang terlibat nah pertanyaannya ketika tugas seperti ini apakah nilainya itu 0,375 tadi dibagi sama rata atau sama-sama dapat 0,375 mungkin itu saja Prof terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak pengabdian kalau diesahkan sebagai pengabdian ya itu dapat sendiri-sendirinya dibagi-bagi ya kan nah yang dibagi-bagi itu nulis kalau pengabdian sama nanti ngomongnya nanti ditanya orang jelek malunya sendiri dapat bagus dipujinya sendiri-sendiri dapat gitu jadi dapat masing-masing kalau ini berdasarkan keahlian dapatnya 0, berapa tadi 5 ya 0,25 kalau untuk apa sembarang aja dapat 0,25 gitu kan kalau berdasarkan keahlian dapat 0,5 kan gitu kan jadi tidak 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 dibagi-bagi sertifikatnya makanya dikasihnya satu-satu kan kan saya tidak tahu yang nilainya ini dengan siapa nih sertifikatnya kan satu-satu ya baik Prof sudah jelas jawabannya tadi sudah disampaikan kalau untuk pembagian berarti tidak untuk pengabdian berarti tidak dibagi begitu Pak Samsunan kecuali artikel ya artikel artikel yang ditulis pengabdian kan ditulis di jurnal yaitu dibagi-bagi karena tulisan baik Prof baik untuk berikutnya kami persilakan sesuai urutan yaitu Pak Eduarsa terlebih dulu untuk bertanya silakan Pak Edu Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam ini menunjukkan masalah pembagian Prof ini kan kita dalam pembagian ada dua buku eh buku monograf dan literatur buku monograf ya referensi dan monograf nah selama ini kan kita kan kalau pembagian itu di dalam jurnal artikel kita itu kan kita lakukan apa namanya jangan terjadinya plagiasi kita lakukan ya apakah di dalam buku ya baik buku monograf untuk referensi ini untuk penilaian itu sebelum dilakukan apakah perlu dilakukan terbiti bu untuk plagiasi nah itu yang pertama yang kedua di dalam buku monograf apakah kita ada dua tim ya ini kan hasil pengendirian nah itu sama juga penilaian seperti di dalam jurnal 50-50 kita selaku apa korespondensi nah kemudian kalau kita penulis tunggal kita itu penilaiannya 100% mungkin itu saja bu jelasan dari terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi selama tulisan itu pembagian hartanya sebagi itu jadi kalau kalau ditulisan buku mungkin kan gak ada corresponding author ya jadi posisinya ke satu kedua ketiga kadang-kadang ini ya misalnya buku nomor satunya yang profesor padahal ya nulisnya yang kedua ya gak apa-apa lah suka cepat profesor aja yang kedua jadi penulis pertama 60 penulis kedua 40 gitu kalau penulisnya bertiga berapa 40 30 30 30 atau 60 20 20 30 60 20 20 20 ya 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 gitu jadi menulis kalau di buku di buku gak ada corresponding author oh ya Perlu dilakukan ini Untuk kita publikasi nanti Sebelum penilaian itu perlu ada Semacam Bukti Terjadi pagi Melakukan Sebelum Sebelum Kalau jurnal Tidak ada Sudah dicek Sama jurnal Percatakan Kalau tidak menuhi Biasanya suka dikembalikan Berarti dia tidak perlu Setiap tunitin mereka Sudah tidak perlu lagi Berarti tidak perlu lagi ya Tetap Kalau naik tangkat Katanya Memberlukan lagi Makasih Baik Sudah cukup jelas Pak Edo ya Atas jawaban yang disampaikan oleh Prof Aan Oke yang berikutnya Kami persilahkan Kepada Pak Fitri Yadi Silahkan Pak Fit Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Terima kasih atas waktunya Pak Fitri Yadi Saya ada menjadi editor di beberapa jurnal nasional Semua editor yang ada di jurnal nasional itu bisa saya klaim menjadi laporan BKD Untuk ketiga-tiganya dalam waktu yang bersamaan Itu kira-kira pertanyaannya Jadi editor di jurnal internasional gitu Nasional Nasional Jurnal nasional Jurnal nasional itu dapat Dapat Berapa Pak? Lima Bu ya Kalau jurnal internasional Sepuluh kan ya Ya kalau mau diajukan Bapak Semuanya editor ya gak apa-apa Tapi bisa diklaim semuanya ya Bu Ya kira-kira Kalau misalnya terlalu banyak Kita bisa masukkan sebagai beban lebih kan Itu beban lebih sebenarnya Semuanya beban lebih Tapi beban lebihnya itu kan ada honornya Dalam pengertian Bapak menjadi editor itu pasti di-eskakan Biasakan itu ada honornya Seperti saya misalnya saya editor itu Jurnal nasional ya Nah itu ada diberi honor Tapi honornya itu biasanya IBK tiap-tiap terbit Jadi itu udah masuk insentif Termasuk misalnya kalau ngajar di S3 Kalau nguji di S3 Di S3 itu kan ada kita checklist beban lebih misalnya Kenapa? Karena ada insentifnya juga Ada diberi insentif pada honor Tersendiri Sama juga di S1 juga sebenarnya Nguji itu ada insentifnya Dulu Dulu Zaman dulu gak 6500 Nggak tahu sekarang Besar kecilnya sih Yang terpenting bahwa ada insentifnya gitu Oleh karena itu 12 sampai 16 itu adalah Dalam kisaran Wajar ya Kenapa 12 nya ngajar Kalau 12 nya ngajar Ngajarnya lebih dari 12 Ada nanti berarti kelebihan jam Kemudian Bapak Aku harus checklist Beban lebih gitu Kemudian Kegiatan-kegiatan lain Di penelitian Itu tidak terhitung Tidak bisa dibatasi sampai 16 Karena misalnya kalau ternyata artikel kita Terbit semuanya di waktu yang bersamaan Kita bikin dua misalnya Jurnal internasional semua berputasi Kan dapat 20 itu Udah kalau ditambah dengan 16 itu beri berapa kan Tapi bawah 20 itu 20 itu Pemerintah dalam hal ini Perguruan tinggi sudah menyiapkan insentif Untuk jurnal internasional berputasi Bagi pengganti Apakah pengganti Apa itu artikel processing charge nya Atau bahkan melebihi gitu Ditambah dengan beban Waktu yang misalnya jadi 50 juta Padahal kita daftarnya 25 Jadi tidak dibatasi Silahkan saja Tapi checklist berban lebih Oke Itu lagi Pak Nody Saya ada yang lupa tadi Silahkan Pak Alhamdulillah saya keluar sekikan profesi Profesionalnya itu Nanti kan ada poin Untuk pendidikan dan pengajaran Kita profesi Kemungkinan saya tidak claim Dismisek ini Tapi akan saya claim Dismisek depan Boleh ya Bu? Boleh Boleh Baik Bu Terima kasih Baik Sudah jelas Pak Fit ya Jelas Pak Baik Pak Terima kasih sekali lagi Kepada Ibu Prof Yang telah memberikan jawaban Atau pertanyaan tadi Masih ada nih Prof Beberapa penanya lagi Nah berikutnya Saya persilahkan Ibu Yarmaliza Silahkan Ibu Bu Yarmaliza Ya Silahkan Ibu Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Data kesempatannya Juga kepada Pertawaan Luar biasa sekali Informasi yang sudah kami terima Pada pagi ini Ada beberapa pertanyaan Mungkin yang saya tanyakan Ibu Terkait dengan Book chapter Ibu Tadi informasi dari Ibu Bahwa Untuk Nilai Book chapter itu Ada untuk internasional Ada juga untuk nasional Kalau di Pedoman terbaru yang sudah saya Baca-baca Ibu Ini mungkin agak sedikit Apa yang membuat saya Ragu untuk Menetapkan angka Angka kreditnya berapa Angka SKSnya berapa Jadi di buku pedoman ini Kalau book chapter itu Yang merupakan hasil penelitian Atau hasil pemikiran Dalam buku Yang dipublikasikan Untuk nasional Disitu ada kata-kata Setiap bab buku Ibu Nah itu maknanya Untuk setiap bab buku itu Apakah setiap bab Memiliki nilai 2,5 Atau Bukunya Begitu juga untuk yang Book chapter internasional Demikian Ibu Pertanyaan dari saya Atas jawabannya Mungkin terima kasih Saya kembalikan kepada Mbak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Makanya Bikin Apa Kalau Satu buku Itu Ini aja Satu bab Dan banyak-banyak Supaya tidak ada Polemik Jadi satu buku Ya Ibu Satu bab Kayak gak ada orang Ibu Dia beri dua Nulisnya Beberapa bab Kan Memiliki book chapter Jadi Menyumbang Satu bab Nah gitu Ya Jadi Berarti Tiap buku itu Satu Jadi Satu Satu Yang diklaim Jadi tiga Jadi tiga Bukan babnya Tapi bukunya Jadi di buku tersebut Book chapter Namanya Ibu nulis Ya kalau nulisnya Satu bab Alhamdulillah Dapat tiga tujuh lima Misalnya kalau internasional kan ya Eh Ibu nulisnya Beberapa bab Di situ Karena Apa Misalnya ada Pemikiran penilai Ini buku Di situnya Book chapter Bukan Apa Apa Bukan Di sini bukunya Gitu Book chapter Tapi bukunya Namanya book chapter Aries Kita nulisnya Apa Menyumbang Satu bab Atau dua bab Atau tiga bab Pokoknya ada nama kita Di situ Gitu bu Jadi biasanya Memang kebiasaan Penulis di chapter Itu hanya Satu orang Satu 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 Oke baik Cuma tersusun Kalau ada orang lagi Yang nulis Jadi aja ibu disuruh Dua bab Tiga bab Hebat Tapi mesti rugi Eh bisi apa ya Akhirnya rugi Nanti diklaimnya Hanya bisa satu Gitu Karena Diambilnya bukunya Jadi kalau buku Yang dimasukkannya lagi Kan covernya buku kan Kalau dimasukkan kan covernya buku Terus Dapta isi kita Oke ibu Baik Terima kasih Prof Atas jawaban yang disampaikan Berikutnya Untuk penanya berikutnya Kami persilakan Kepada Pak Basri Umi Dari Universitas Jabal Gafur Silakan Pak Basri Pak Basri itu masih Di mute Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas waktunya Saya langsung Dari Ini Prospek aja Share informasi Saat kami studi Itu ada syarat Dalam Pemberkasan Pujian Tekorat Salah satunya Harus Hasil disertasi Di jurnal Jadi dalam Hubungan dengan BKD ini Karena saya Masih Ragu-ragu Ada penilai Fungsional Yang menganggap itu Plagia Karena Yang dijurnalkan Hasil disertasi Sementara di Lembaga Doktoral Dimitakan Caranya harus Tulisannya dijurnalkan Baru bisa mendaftarkan Ujian Oleh karena itu Apakah Untuk bahan penelitian BKD ini Bisa kita Salah satu Untuk Menaikan SAS Atau tidak Ini Minta kenegasan Kalau untuk Jampung Ditolak Dianggap itu Plagia Ataupun Sebaliknya Kami dapat Masukkan yang terbaru Dari ibu Itu jurnal sendiri Bisa juga untuk Usul pangkat Atau Funsional bu Itu aja Kami share Ya Langsung ya Pak Nadi Oke Untuk Tulisan Buku Yaitu Jadi buku monograf Atau Jadi Referensi Itu tidak bisa Diklaim ya Tidak bisa Disubmit Untuk BKD Karena Menjadi Perseratan Bahwa Bapak Sudah Memenuhi Kewajiban 12 SKS Kan tidak Ngajar Suruh kuliah Sedangkan Untuk jurnal Ini ada Dua Jawaban Pertama Adalah Untuk jurnal Untuk BKD Tidak ada Masalah Kan tidak Plagiat Gimana Plagiat Nulis Dapat Disertasi Itu Bumiliknya Memang Kita Plagiat Gimana Kecuali Kalau Cara Menulisnya Tidak Meneliti Kaidah Kalau Tidak Meneliti Kaidah Tentu Bisa Plagiat Ada Pun Kalau Untuk Naik Pangkat Mungkin Itu Hal Lain Untuk Keseratan Khusus Tidak Bisa Tetapi Untuk Untuk Tambahan Untuk Kumulasi Apa Apa Kredit Tambahan Tidak Tidak Ada Persoalan Untuk BKD Dimasukkan Saja Terima kasih Ibu Terima kasih Terima kasih Kembali Pak Basri Mohon maaf Ini perlukan Masih ada Beberapa Yang Berikutnya Selanjutnya Kami Persilahkan Kepada Pak Herdi Susanto Untuk Bertanya Langsung Kepada Prof Aan Silahkan Pak Herdi Baik Terima kasih Pak Nodi Terima kasih Prof Aan Komaria Jadi Langsung Kepertanyaan Ini Masalah Publikasi Publikasi Yang menumpuk Pada Satu Semester Ibu Misalkan Kita Laporan Semester Semester Ganjil Semester Genap Sedangkan Dalam Real Kondisi Publikasi Itu Nanti Misalkan Terpublish Tiga Artikel Di Semester Ganjil Bagaimana Semester Genap Kosong Enggak Terpublish Publikasi Karena Ada Antri Enggak Pak Kan Semester Semester Genap Yang Kosong Itu Iya Itu Bagaimana Yang Kosong Bisa Cari Yang Lain Bisa Jadi Bisa Orasi Bisa Apa Yang Penting Enggak Kosong Yang Yang Diakui Berarti Kita Sudmite Itu Berasakan Tanggal Publishnya Bu Iya Iya Betul Kalau Bapak Mau Mau Ditahan Satu Nanti Untuk Kedepan Semester Depan Dimasukannya Enggak Apa Tapi Yang Kosong Bisa Cari Kegiatan Yang Lain Misalnya Apa Kan Banyak Untuk Pelaksanaan Penelitian Apa Kalau Misalnya Apa Yang 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 Mudah Ya Ikut Ini Aja Ikut Seminar Atau Menulis Di koran 0,25 Atau Kalau Itu Susah Ya Seminar Aja Tidak Dimuat Di Prosiding Artinya Bapak Bapak Cuman Ikut Seminar Aja Nasional Kan Dapat 0,75 Itu Aja Laporkan Berarti Kan Tidak Kosong Kemudian Satu Lagi Ibu Itu yang kosongnya Yang kosongnya Kalau Penuhnya Yang apa-apa Penuh juga Kan Tetap Jadi Bisa Dilaporkan Kan Boleh Itu Bidang-bidang Yang Kecuali Yang Ngajar Yang Ngajar Juga Bisa Dikatakan Kelebihan Untuk Saat Ini Tapi Untuk Kedepan Kedepan Akan Direview Ini Kelebihan Apa Memang Orangnya Mau Banyak-banyak Kemudian Satu Lagi Ibu Tentang Kewajiban Khusus Itu kan Ring Waktunya Tiga Tahun Cara Hitung Tiga Tahun Itu Tiga Tahun Dari Sekarang Atau Mundur Tiga Tahun Kebelakang Atau Maju Ketepan Itu Ring Batasnya Dimana Bukan Dikatakan Tiga Tahun Mulainya Dari Mana Gimana PT-nya Ya Udah Misalnya Mau Titik Berangkatnya Tahun Ini Tapi Tahun Tiga Tahun Jadi Yang Sebelumnya Lupakan Saja Gitu Kan Karena Ada Yang Sudah Punya Ada Yang Punya Jadi Rugi Kalau Mundur Kasian Yang Belum Punya Detik Terakhir Ini Tahun Ketiga Sudah Mulai Dari Sekarang Ditetapkan Tiga Tahun Kedepan Berarti Sama Berjuang Lagi Gitu 2021 Ditetapkan 2022 2023 Berlaku 2022 2004 Harus Denyari Apa Tiga Tahun Tua Baik Bagaimana Pak Herdi Herdi Itu yang Tetapkan Pimpinan Atau Gimana Ibu Tetapkan Mulainya Tahun 2021 Ditetapkan Dalam Kesempatan Kesepakatan Di kampus Karena Harusnya Dimulainya Dari Jabatan Fungsional Terakhir Tahun Berapa Tahun 2020 Tahun 2018 Berarti Kalau Kalau Di jabatan Fungsional Terakhir 2018 2019 2020 2021 Kan Kalau Sudah Punya Kalau Belum Punya Gimana Ya Udahlah Mulai Dari 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 Sekarang Gitu Kan Semuanya Detik Berangkatnya Karena Kan Sekarang Masih Transisi Terima kasih Baik Prof Terima kasih Atas jawabannya Disampaikan Ini ada Pertanyaan Juga Melalui Chat Yang Disampaikan Kepada Saya Mungkin Saya Bacakan Semua Pertanyaannya Nanti Bisa Langsung Dijawab Atau Diberikan Respon Oleh Prof Aan Yang Pertama Prof Untuk Pertanyaannya Ini Dari Ibu Cud Asmaul Husna Yaitu Di rubrik BKD Yang Sempat Dijelaskan Tadi Itu Tidak Semuanya Diakomodir Dalam Sister Misalnya Dalam Hal Pengabdian Insidentil Di Sister Itu Disampaikan Dalam Pertanyaan Ini Itu Belum Ada Nah Mohon Kemudian Solusi Daripada Ini Atau Respon Berkaitan Dengan Masalah Tersebut Pertanyaan Kalau kita Cek Di Pak Kemendikbud .go.id Yaitu Ada Informasi Pada 4 Agustus 2021 Tentang Jurnal Atau Penerbit Predator Nah Dimana Kalau kita Baca Di Dalam Itu Ada Daftar Metrik Yang Dimaksud Oleh Kemendikbud Ini Sebagai Metrik Yang Abal-Abal Atau Tidak Bisa Kita Jadikan Acuan Nah Salah Satunya Itu Indeks Kopernikus Begitu Prof Nah Mohon Respon Ataupun Jawaban Berkaitan Dengan Dua Pertanyaan Tersebut Pada Prof Aan Silahkan Oke Ini Yang Insidental Kan Udah Jelas Ada Di Pengabdian Masyarakat SK Dari Mana Surat Tugas Tugas Surat Tugas Dari Dekan Dapat 0,25 Surat Tugas Tugas Dari Rektor Dapat 0,5 Surat Tugas Tugas Dari Dirjen Dapat 0,5 Juga Kalau Nasional Kalau Internasional Dapat 0,75 Jadi Diakomodir Di sister Kalau tidak Diakomodir Nanti Dicek Kembali Dile Ke Mahendra Jadi Diakomodir Ada Kalau Ada Di Sini Di sister Tidak Ada Coba Ditanyakan Di sana Karena Saya Bukan Tidak Langsung Ke Sister Kalau Jurnal Predatory Jadi Kalau Kita Masukkan BKD Masukkan Sudah Terbit Mungkin Kita Akan Nilai Jurnal Nasional Berputasi Kalau WOS Atau Skopus Ternyata Predator Gitu Atau Selama Kita Cek Di Skopus Sudah Terindek No Problem Kalau Tidak Terindek Berarti Bukan Bukan Skopus Kita Cek Itu Ada Dimana Jurnal Nasional Biasa Bukan Terindek Yang Di Database Internasional Ya Sudah Internasional Aja Dapat 2,5 Gitu Urusan Ininya Aja Nah Kalau Untuk Naik Pakat Lain Lagi Kalau Untuk Naik Pangkat Kan Harus Ada Rekam Jejak Ada Rekam Jejak Autorship Selama Kita Memasukkannya Ada Rekam Jejak Bagus Kita Mungkin Masih Diakui Tapi Masuknya Bukan Ke Jurnal Internasional Berputasi Tapi Itu Juga Sama Jurnal Internasional Biasa No Problem Itu Bahing Prof Cukup Jelas Tidak Tidak Pertanyaan Beliau Apakah Boleh Kumpulan Tulisan Di Koran Kalau Dijadikan Buku Dan Bagaimana Tentang Nilainya Itu Satu Yang Kedua Hasil Disertasi Akan Dijadikan Buku Buku Tersebut Yang Hasil Disertasi Dijadikan Buku Tersebut Kira Kira Maksudnya Apakah Sebagai Referensi Atau Kamonograf Itu Pertanyaan Terakhir Prof Yang Pertama Buku Di Koran 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 Ada Masuk Penilaian Belum Kalau Belum Masuk Penilaian Ya Bisa Diklaim Sebagai Nulis Di Koran Tapi Kalau Sudah Masuk Itu Buku Buku Mau Masuk Kemana Pembelajaran Bukan Di Penelitian Itu Hanya Tiga Yaitu Jenis Buku Di Dalam Penelitian Itu Monograf Referensi Dan Book Capter Jadi Mau Nilainya Nilai Masuk Kemana Gak Ada Jadi Kata Kalau Di Dalam Koin Dan Poin Dapat Koin Aja Itu Kecuali Menjadi Karya Seni Karya Seninya Berarti Harus Di Omongkan Ke Halayak Atau Karya Seni Yang Masuk Ke Forum Yang Teragenda Atau Karya Seni Yang Dipatentkan Tapi Susah Masukkan Buku Karya Seperti Nulis Di Koran Dipatentkan Karena Karya Seni Di HKI Boleh Tapi Karya Teknologi Yang Tidak Karya Seni Silahkan Di HKI Kan Kalau HKI Kan Karya Seni Menjadi Karya Seni Buku Menjadi Karya Seni Apakah Tapi Apakah Itu Karya Itu Kan Karena Bukan Karya Seni Bukan Puisi Itu Bukan Nopel Tetapi Tulisan Di Koran Jadi Artinya Itu Pun Apakah Apakah Apa Ada Penerbitnya Misalnya Kalau Oke Ada Penerbitnya Kalau Penerbitnya Tahu Tentang Aturan Aturannya Kayaknya Suka Untuk Hanya Untuk Masyarakat Aja Jadi Agak Susah Menerbitkan Tapi Kalau Penerbitnya Tidak Tahu Asal Menerbitkan Susah Diklaim Di BKD Maupun Di Untuk Angkat Kredit Jadi Satu-satu Jadi Buku Buku Umum Buku Kalau Buku 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 KIn Sampai Dikat Dib Pendidikan Yang keduanya tadi disampaikan itu, hasil disertasi itu akan dijadikan buku, kira-kira itu masuk ke buku referensi atau monograf. Itu kan nggak bisa kalau hasil disertasi dijadikan buku, tidak bisa masuk BKD. Kenapa? Karena sudah masuk bagian dari memenuhi kewajiban dosen di dalam melaksanakan pengajaran, penelitian pengapian yang pada saat dia sedang kuliah. Jadi sebagai tugas belajar harus melaporkan BKD. Melaporkan BKD-nya bukan dari ngajar, bukan dari analitik, bukan dari mengabik, tapi dari perkuliahan. Maka di semester akhir yang didaftarkan atau yang dilaporkan adalah BKD-nya disertasinya. Jadi nggak bisa. Baik, Prof. Terima kasih untuk jawaban yang disampaikan kepada kita. Dan sepertinya juga sudah tidak ada poin ataupun pertanyaan lagi yang disampaikan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih, Prof, atas materi yang disampaikan kepada kami. Insya Allah cukup jelas dan insya Allah tinggal action-nya aja nanti, Prof. Iya, selamat. Selamat ujian. Semoga pada lulus. Soalnya banyak yang nggak lulus lho. Benar, Prof. Kita harus fokus nih mengerjakan keterampilannya nanti. Baik, Prof. Semoga saja emang teman-temannya mengikuti nanti. Jadi Allah berikan kelulusan untuk mereka semua. Amin. Ya, kita perlu yang banyak yang lulus. Makanya harus fokus ya. Karena dari pengalaman saya ya, memberikan materi, materinya sesama saja. Tetapi ya banyak yang tidak lulus itu karena tidak fokus. Kesana kemari gitu. Jadi seperti sederhana, tetapi juga rumit juga ya. Bapak dan Ibu, terima kasih ya. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap, ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Prof. A. Ankomaria atas materi yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita masuk kepada paparan aplikasi Sister BKD dan nanti juga akan ada sesi tanya-jawab. Jadi sekali lagi mohon didengarkan secara baik-baik dan mohon zoom-nya jangan lupa di-mute agar tidak ada suara-suara yang masuk kira-kira begitu. Untuk materi kita berikutnya yaitu Bapak Mahendra Pratama. Beliau adalah sebagai tim Sister BKD. Oke, langsung saja Bapak Ibu sekalian kita undang Bapak Mahendra Pratama untuk memberikan materi kepada kita berkaitan dengan masalah paparan aplikasi Sister BKD kepada Pak Mahendra Pratama. Disilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Maaf, tidak bisa. Saya langsung saja ke paparan terkait lainan BKD. Baik, sudah terlihat Bapak Ibu? Saya langsung saja terkait lainan BKD pada Sister BDT. Jadi berawal dari sebuah latar belakang. Di mana latar belakang itu berdasarkan awal dari kebutuhan data waktu itu tahun 2015. Di mana data tersebut di proses pijen pendidikan tinggi saat itu digunakan untuk perencanaan, eksekusi, dan monitoring evaluasi. Data tersebut, sumber datanya dari PDDT. Namun dikarenakan detail data tidak tersupply ke PDDT, oleh karena itu kita membutuhkan beberapa sistem layanan. mohon maaf Bapak Ibu, tidak bisa start videonya. Oke, di mana sistem layanan tersebut harapannya bisa menyupply dan memutakhirkan detail data, serta meningkatkan layanan di kementerian. Berdasarkan Permendis Teknik No. 61 tahun 2016 tentang pangkalan data pendidikan tinggi asal 18 ayat 1, data PDDT merupakan satu-satunya acuan dalam pelaksanaan kegiatan, kajian, dan pengambilan keputusan terkait entitas pendidikan tinggi yang didata. Dua, unit utama, lembaga hiduprasi, dan sumber eksternal lain dapat membangun sistem untuk mengumpulkan data transaksional. Dengan catatan, data transaksional dikumpulkan kembali ke data di PDDT. Lalu kemudian berdasarkan Permendis Pan RB No. 17 tahun 2013 tentang jabatan fungional dosen dan akak kreditnya, pasal 14, untuk pelancaran pelaksanaan penilaian dan penetapan akak kredit, setiap dosen wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan dua peraturan tersebut, kita memiliki portfolio Bapak-Ibu yang dimiliki oleh dosen patendik yang kita visualisasikan sebuah kulkas, di mana kulkas tersebut diisikan beberapa bahan makan fokus seperti diri informal, pengajaran, pemilikian, pengabdian pada masyarakat, serta aktivitas pendukung. Semua dimasukkan dalam kulkas, jadi ketika ada reviewer atau asesor ingin menilai dosen patendiknya, itu tinggal membuka saja kulkasnya. Kita sebut sebagai sista atau sistem informasi sumber daya terintegrasi. Harapannya dengan portfolio semakin lengkap, kalau misalnya proses bisnis seperti PAK, SEDOS, BKD, dan lain sebagainya yang mendukung karya dosen, itu tinggal klaim saja. Tidak perlu melakukan pengisian berulang kali. Dan berdasarkan permaineristik tadi, data yang ada di portfolio SISTER itu bisa tersinkronisasi kepotongan data dikti secara bolak-balik atau asinkronus. Harapannya bisa menaikkan di jenis karir dosen. Di sini ada beberapa kebutuhan Bapak-Ibu. Yang pertama, kebutuhan untuk mereduksi beban kerja atau administrasi dosen. Di SISTER, kita ada penyatuan pengisian data. Jadi data yang sudah diisikan tidak perlu lagi diisikan di sistem manapun. Kedua, aktivitas atau produk bersama, beberapa dosen atau tendik atau mahasiswa cukup diisikan sekali. Aktivitas pengajaran, pemimpinan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan itu di-extract dari PDDT, jadi tidak perlu mengisi ataupun memilih. Untuk peningkatkan kualitas data, kita menata ulang tanggung jawab pengisian data dan validasinya. Kita melibatkan dosen atau tendik dalam memeriksa data dari institusinya dan sebaliknya. Serta validasi berlapis yang tetap terbuka meski proses asesmen atau penilaian sudah dinyatakan selesai. Untuk peningkatkan kualitas selayanan, kita menyatukan jalan masuk ke sistem, penyatuan pengaturan hak akses ke sistem, dashboard untuk memantau, kinerja proses selayanan, dan sistem terdistribusi untuk mendapatkan respon yang lebih cepat. Ini aliran datanya Bapak-Ibu. Di mana kita ada PDD admin. Kita akan mengikut semua. Kalau kita lihat dari aliran data tersebut, semua tersinkronisasi ke pangkalan data di Kecuali Sinta. Jadi saya akan menjelaskan Bapak-Ibu. Yang pertama kita ada pddikti.com.dikup.id. Itu untuk manajerial, perbuan tinggi, dan satuan manajemen sumber daya. Serta registrasi dan menonregistrasikan dosen. Selanjutnya ada SIM Tendik untuk registrasi dan menonregistrasikan Tendik. Sistar frontend atau kita sebutannya Sistar Perbuan Tinggi, itu perubahan data dosen dan perubahan data Tendik, semua dilakukan di Sistar Perbuan Tinggi masing-masing dengan akun yang bersangkutan. Lalu feeder pdikti, itu sumber data pengajaran, pembingan, pengujian, dan aktivitas kemahasiswaan. LITAPMAS sedang proses migrasi Bapak-Ibu. SIM LITAPMAS karena akan berpindah domen dan migrasi agar bisa tersinkronisasi kembali ke pangkalan data di Kecuali Sintar Perbuan Tinggi. Jadi penelitian pengabdian yang ada di SIM LITAPMAS bisa digunakan juga di Sistar. karena sudah menggunakan satu data yang ada di pangkalan data di Kecuali Sintar Perbuan Tinggi. Yang sudah dialirkan dari SIM LITAPMAS Ristek. Selanjutnya Sinta, Bapak-Ibu. Sinta ini tidak tersinkronisasi ke pangkalan data di Kecuali Sintar. Bukan, tetapi ini adalah indexing. Indexing dari peneliti, salah satunya adalah dosen. Dosen memiliki NIDN. Makanya ketika Bapak-Ibu ingin registrasi pertama kali Sinta, Bapak-Ibu diminta untuk memasukkan NIDN. Dari NIDN tersebutlah nanti diperoleh atau menarik data dosennya saja. Tetapi Sinta tidak memiliki akses untuk memasukkan data ke pangkalan data di Kecuali Sintar. Karena kan satu, data dari Sinta tidak lengkap. Karena fungsinya hanya indexing saja, Bapak-Ibu. Dari dua jenis index. Yaitu Google Scholar dan juga Skopus. Oleh karena itu, kami dari tim pengembang maupun tim BKD lebih menyarankan Bapak-Ibu untuk meng-input data publikasi itu langsung di sistem perguan tinggi atau sistem peran-end dengan menggunakan akun Bapak-Ibu. Kami menyarankan Bapak-Ibu menggunakan import publikasi dari Sinta itu sebagai second option. Jadi kalau misalnya Bapak-Ibu ingin meng-copy publikasi lampau, silakan saja. Tapi kalau misalnya ingin pengisian data yang lebih akurat, kami lebih menyarankan input secara manual. Kenapa demikian? Yang pertama, Bapak-Ibu. Kalau misalnya Bapak-Ibu input secara manual, Bapak-Ibu bisa langsung input. Sebagai contoh, kita sudah penyaman persepsi sekarang, tiba-tiba mendapatkan notifikasi jurnal sudah publis. Bapak-Ibu bisa langsung input di jurnalnya atau di sister-nya. Berupa jurnalnya, publikasinya apa, tanggal terbit. Dokumennya sudah ada karena sudah publis. Bisa di-inputkan dan bisa diklaim saat itu juga untuk BKD. Kalau misalnya BKD sudah dimulai. Tapi kalau misalnya Bapak-Ibu menunggu dari Sinta, berarti menunggu dulu di indeks dari Google Scholar atau Skopus. Dan kalau misalnya Bapak-Ibu menginfat publikasi dari Sinta, yang sumber datanya dari Skopus dan juga Google Scholar, Bapak-Ibu wajib untuk mengedit dan melengkapi detail data yang tidak lengkap dari Sinta. Contoh, tanggal terbit. Akses jurnal, laman jurnal, nama jurnal, nomor halaman, ISBN, ISSN, volume, lalu siapa saja penulisnya, dan juga dokumennya. Dokumennya karena Sinta tidak menyediakan data tersebut, terutama data dokumennya. Selanjutnya data pendukung juga bisa di-import secara manual di sistem tergantikan masing-masing menggunakan akun dosennya. Selanjutnya aksesor serdos atau penilai, dan juga manajemen akses. Kita rekam jejak, Bapak-Ibu. Kalau berdasarkan rekam jejak, kita start itu tahun 2015. Oleh karena itu, Sinta ini adalah produk lama rasa baru, Bapak-Ibu. 2017 kita lawa sub-launching dan awal penampatan perubahan data dosen dan perubahan data teknik pada sistem. 2018, import data publikasi dari Sinta dan sosialisasi pertama dalam tiga wilayah, Barat, Tengah, dan Timur. 2019, layanan serdos pada Sistar dan layanan PAK pada Sistar khusus A dan Lektor, tapi ini dikembalikan ke perubahan tinggi kalau menggunakan atau tidak. Saat ini, yang menggunakan layanan PAK pada Sistar, ini baru beberapa perubahan tinggi. Kalau untuk perubahan tinggi negara itu salah satu adalah ITK atau Institut Teknologi Kalimantan. Selanjutnya tahun 2020, salah satu sumber data pemeringkatan perubahan tinggi atau klusterisasi PT secara nasional dan tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE untuk tanda tangan sertifikat asesor BKD. Mungkin nanti akan ditingkatkan untuk tanda tangan digital untuk kebutuhan yang lain. 2021 per 1 Agustus 2021, layanan BKD pada Sistar sudah kami rilis dan sudah disahkan itu tanggal 17 Agustus 2021 beserta selancar PAK saat itu yang diluncingkan. Dan salah satu sumber data indikator pinerja utama atau IKU PTN pada bagian kualitas dosen IKU 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita konversi BKD SKP untuk dosen PMS, PAK secara keseluruhan kasistar untuk semua jabatan fungsional, dan PAK untuk PLP sedang proses diujui coba di BKU PT. Harapannya bulan November ini selesai untuk PAK untuk PLP. Dan menurut info, PAK untuk secara keseluruhan kasistar sepertinya akan di-start tahun depan. Alur proses Bapak Ibu ini untuk mendapatkan akun, jadi dosen atau teknik harus diregistrasikan sehingga mendapatkan NIDN atau NIDK atau untuk teknik NITK. Baru bisa didaftarkan di sistem perguntungan masing-masing. Alur perubahan data dosen atau BDD, jadi dosen atau teknik memeriksa portofolinya dan memajukan perubahan data masing-masing. Jadi validasi di tingkat kepergawaian pergunaan tinggi dan juga di LLDT atau untuk PTN itu di Diktif Pusat. Ini perubahan data dosennya Bapak Ibu, mungkin bisa saya skip saja langsung ke BKD. Jadi yang sesuai, kita ada tiga sistem Bapak Ibu, pertama sister PT, sister pusat, dan juga PDRT. Di mana sister PT, admin PT, untuk PKD, internal PT atau PROTI, asesor PKD, dan dosen itu adalah aktor-aktor yang mengakses sister pergunaan tinggi. Sedangkan untuk sister pusat, ada Direktur Sumber Daya dan LLDT atau Pementerian BITRA. Lalu sesuai dengan formalis KPTI, nomor 61, data yang di sister pusat baru disikronisasi dan kontrolisasi perpangkalan data di BKD. Kemudian semperannya Bapak Ibu, dosen mengisikan portfolio di sister setiap waktu. Jadi setiap waktu, selama sister Bapak Ibu masih terbuka, bisa diakses, dosen itu bisa mengisikan datanya di sister pertuan tinggi masing-masing. Dan itu selalu dibuka all the time Bapak Ibu untuk pengisian data. Dan memutahirkan data pribadi masing-masing. Walaupun BKD sedang proses, dan lain sebagainya, tetap bisa. Tetapi kalau untuk pengisian BKD, ada rentan waktunya. Sama seperti serdos, ada masa waktu untuk pengajuannya. Tapi kalau pengisian portfolio di sister, selalu dibuka setiap waktu. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Untuk pengisian portfolio di sister PT, walaupun dibuka setiap waktu, sampai kapan Pak? Atau mulai dari mana? Saya mengisi portfolio saya, atau melengkapi datanya. Di sini ada tiga skema, Yang skema pertama adalah, ketika pertama kali dosen yang bersangkutan, mulai menjadi dosen. Mulai jadi dosen. Itu stand-stand yang pertama. Itu biasanya dosen muda, atau dosen yang senior, yang di mana sudah mendigitalisasi, SKSK, atau penelitian, atau data-datanya, dalam bentuk digital, tinggal di-scan-scan, tinggal di-upload-upload saja. Itu yang pertama. Skema yang kedua adalah, berdasarkan TMT fungsional terakhir. Karena kita mengambil ancang-ancang untuk PAK, untuk semua jabatan fungsional. Jadi sudah ada, kalau sudah PAK sudah disahkan, untuk semua jabatan fungsional, tinggal di-ajukan saja, berdasarkan TMT fungsional terakhir. Lalu yang ketiga, data lima tahun kebelakang. Kenapa kita minta data tiga tahun kebelakang, secara khusus? Karena data tiga tahun kebelakang, biasanya digunakan untuk akreditasi, IKU, kemudian data-data lain, yang menunjang tentang kinerja di perbuan tingginya. Biasanya diminta data lima tahun terakhir. Itu berapa Ibu. Lalu untuk dosen juga, melakukan pengisian dan verifikasi LKD setiap periode dibuka untuk laporan. Jadi ini dikhususkan untuk BKD. Kalau portfolio dibuka untuk tanya. Aksesor melakukan penilaian LKD. Untuk BKD internal PT, melakukan pembukaan periode BKD per semester, menentukan penduduk tangan untuk pengasahan BKD dari TAP-PKPT, melakukan plotting asesor untuk menilai LKD dan melakukan penimpulan LKD, serta melakukan penarikan data asesor di luar PT untuk menilai LKD. Jadi kemarin ada beberapa permasalahan, permasalahan Bapak Ibu. Kenapa saya sudah membuat unit BKD internal PT, tapi tidak bisa melakukan penarikan data asesor di luar PT atau asesor eksternal. Muncul and definite. Kalau misalnya muncul and definite, bisa dipastikan, yang membuat akun atau perat unit BKD internal PT, diisikan unit organisasinya adalah nama program studi dosen yang bersangkutan. Seharusnya diisikan, karena ini adalah unit BKD internal PT, unit organisasinya harus nama pergurung baginya. Selanjutnya, unit BKD internal Prodi baru diisikan nama Prodinya, di mana unit BKD internal Prodi adalah versi terkecil dari unit BKD internal Prodi, di mana Prodi tersebut hanya melakukan plotting asesor untuk menilai LKD dan melakukan penimpulan LKD dosen di Prodinya atau mengasahkan penilaian. Selanjutnya, admin PT dan TIK membuat atau menambahkan pengguna dengan peran sebagai unit BKD internal PT atau audit BKD internal Prodi pada melakukan akses melakukan sinkronisasi pada aplikasi sistem dan feeder PDDT, menjamin pasok data bagi fitur PDDT, menjamin pasok data bagi fitur PDDT, mengintegrasikan si akad atau sistem akan diperlukan dengan fitur PDDT, mengadministrasi instalasi sistem sistem dan aksesnya. Lalu ada tambahan satu lagi Bapak-Ibu, yaitu mengintegrasikan sistem internal ke SISTER Perguan Tinggi, karena di SISTER Perguan Tinggi sudah menyediakan web service kalau misalnya Bapak-Ibu ada sistem internal tidak diintegrasikannya. Catatan, asesor tidak perlu membuat peran sebagai asesor, namanya tetap menggunakan peran sebagai dosen yang telah diregistrasikan secara mandiri di SISTER Perguan Tinggi masing-masing. Untuk membuatkan peran, UNED BKD internal prodi diperuntukkan untuk PT yang memiliki jumlah dosen yang banyak. Untuk penambahan peran atau akun dengan peran tersebut, silakan Perguan Tinggi masing-masing. Semua BKD dilakukan pada menulai BKD pada lama SISTER, lalu asal data pengajaran, pembimbingan, pengujian, dan kosititas, dan sesuatu dikutukan melalui bidar PDDT. Penjelasan singkat, Bapak Ibu. Kalau misalnya kita merujuk terhadap peraturan BKD yang lama, Bapak Ibu mengisikan laporan semester sekarang dan rencana semester depan. Tapi untuk laporan BKD pada SISTER sekarang, Bapak Ibu tidak perlu mengisikan rencana. Jadi hanya fokus terhadap laporan. Karena ketika laporan sudah disahkan, itu akan dikopi dan dijadikan ke dalam bentuk rencana. Jadi Bapak Ibu hanya fokus terhadap laporan LKD-nya saja. Ini penjelasan tampilan, Bapak Ibu. Di sini ada informasi waktu laporan, ada penarikan kinerja, peradaban isian, dan perhimpun penilaian. Di mana penarikan kinerja adalah rentan waktu yang diberikan untuk sistem membaca masa berlaku dari portfolio. Sebagai contoh, saya melakukan publikasi tanggal 4 April 2021. Kalau di sini berdasarkan masa penarikan kinerja, 1 Januari 2021 sampai 31 Juli, berarti publikasi saya tersebut bisa masuk ke pelaksanaan penelitian sebagai LKD semester tersebut. Jadi sistem akan melakukan tiga hal atau tiga filter pembacaan. Yang pertama adalah tanggal terbit atau tanggal terbitnya atau tanggal pelaksanaannya atau tanggal SK-nya di antara masa penarikan kinerja atau tanggal SK-nya dilakukan pada tahun tersebut. Karena biasanya ada SK yang bersifat tahunan, ada yang berdasarkan kegiatan saat itu. kemudian atau pengajaran yang dilakukan pada semester tersebut. Itulah filter waktunya. Yang pertama. Yang kedua, filter yang kedua adalah kategori kegiatan sesuai dengan POBKD. Makanya sekarang kami tunjukkan tidak sesuai dengan POBKD atau sesuai dengan POBKD. Jadi itu berdasarkan kategori kegiatannya. Nanti kita akan perbaiki tentang informasinya lebih jelasnya. Karena apa. Kemudian, filter yang ketiga adalah belum pernah diklaim pada semester tersebut. Atau kegiatan yang publikasi belum pernah diklaim pada semester manapun. Karena bersifat satu kali klaim pada saat tanggal terbitnya saja. jika cocok terhadap tiga hal tersebut baru nanti sistem akan mengklaimnya sebagai LKD atau kinerja LKD Bapak-Ibu pada semester tersebut. Periode pengisian sebenarnya untuk Bapak-Ibu mengakses dan mengedit-edit data yang di LKD-nya. Karena ini bersifat semi-auto-frame. Kemudian, periode penilaian ini untuk asesor. Ini tabulasi kegiatan Bapak-Ibu bisa berbeda. Terus satu kegiatan kegiatan yang lain. Selanjutnya, ada pembentara kinerja. Jadi, karena ini bersifat auto-claim Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu tidak memiliki wundang untuk memilih ah, ini saya klaim. Ah, ini saya tidak klaim. Tidak begitu Bapak-Ibu. Karena BKD sekarang, ya. Semua kinerja Bapak-Ibu yang sesuai dengan POBKD akan diklaimkan semuanya. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu merasa untuk di-check, oh, ternyata ada penelitian saya yang lupa saya masukkan. Kita menyediakan menu shortcut Bapak-Ibu. Jadi, Bapak-Ibu bisa berpindah antara satu tempat ke tempat yang lain. Tempat atau asur berbakat penyikutannya. Jadi, Bapak-Ibu menikmati. Lalu kembali ke layanan yang tadi. Lalu klik tombol tarik enerjian. Selanjutnya, ada edit data. Di mana edit data ini dikhususkan untuk dua tipe pelaksanaan. Yang pertama adalah tipe pelaksanaan pendidikan. Di mana pelaksanaan pendidikan hanya di bagian pengajaran yang kita siarkan edit data. Kenapa demikian? Karena di bagian pelaksanaan pendidikan, khususnya di bagian perkuliahan atau pengajaran, sumber datanya dari FIDER-PDD. Di mana FIDER-PDD pada perkuliahan tersebut tidak boleh lebih dari 16 kali pertemuan. Sedangkan, ada kasus sebagai contoh di bagian kesehatan, satu mata itu diambil misalnya lebih dari 4 dosen. Dan semuanya itu masuk ke 16 kali pertemuan. Oleh karena itu, kita siapkan edit data untuk memperbaiki berapa pertemuan sesuai dengan kenyataannya atau berdasarkan beti ajarnya. Lalu yang kedua, di bagian pelaksanaan penelitian, terutama bagian publikasi karya, kenapa kita siapkan edit data? Karena dosen wajib mengedit berapa persen yang diterima berdasarkan jumlah penulisnya. Kenapa kita buat manual? Ini untuk melihat dosen paham atau tidak terhadap POBKD tersebut. Dan juga yang kedua, untuk melihat apakah asesor benar-benar melakukan tugasnya, melakukan asesmen atau tidak. Makanya kita siapkan edit manual. Tidak berdasarkan otomatis. Ini berdasarkan hasil rapat kami dengan tim. Kita tidak buat otomatis. Biar dosen menentukan berapa presentasinya sesuai dengan PKD dan aksesor melakukan pemeriksaan atau asesmen. Selanjutnya, kita siapkan ada hapus data. Hapus data ini bukan digunakan untuk menghapus datanya, tidak dihapus tetapi untuk dihapus dan diperbaikinya. Sebagai contoh, sebagai contoh, dosen yang bersangkutan misalnya, saya begitu dicek, ternyata di pelaksanaan pengabdian saya nomor SK-nya salah. Jadi, Bapak Ibu untuk memperbaikinya. Pak Mahendra, mohon maaf sebelumnya nih Pak. Sepertinya agak bising Pak suara dari saya enggak tahu Pak apakah yang di dalam ruangan atau seperti apa gitu Pak tapi agak terdengar ke kami gitu Pak. Oh iya, baik-baik. Saya coba cari ruangan dulu ya sebetulnya. Baik, Pak mohon maaf sebelumnya. Oke, sudah. Jadi begini Pak, untuk hapus data ini digunakan untuk hapus dan memperbaiki. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya ada kesalahan dalam datanya misalnya nomor SK-nya salah Bapak Ibu tidak bisa mengedit datanya walaupun datanya ada di portokolo tidak bisa diedit. Kenapa? Karena asumsinya adalah data yang sudah di inputkan atau sudah diklaim baik itu untuk SERDOS PA, KBKD adalah data yang sudah palit lengkap dan benar. Jadi tidak bisa dilakukan perubahan. Jadi Bapak Ibu kalau ingin melakukan perubahan silakan hapus datanya lalu kemudian baru diedit protokolio kembali lagi kelainan BKD dan klik tarik kinerja dari portokolio. Itulah salah satu caranya agar data Bapak Ibu atau berkualitas. Selanjutnya ada status kegiatan Bapak Ibu di mana status kegiatan ini semua pertama kali diklaim kelainan BKD itu status kegiatannya adalah selesai. Begitu. Jadi semua dinyatakan selesai. Oleh karena itu Bapak Ibu memiliki wawanan untuk mengubah status kegiatannya menjadi berlanjut beban lebih atau gagal di mana status kegiatannya jika selesai dan berlanjut akan masuk ke dalam SKS BKD utama yang tidak boleh lebih dari 16 SKS. Sedangkan kalau Bapak Ibu pilih status kegiatannya menjadi beban lebih maka akan masuk ke dalam SKS lebih yang biasanya digunakan untuk remunerasi atau tunjangan kinerja kalau misalnya Bapak Ibu pilih gagal mungkin saja itu adalah kinerja Bapak Ibu yang gagal dilaksanakan tetapi sudah terlanjur di inputkan seperti itu Bapak Ibu atau tidak memiliki mungkinnya yang berlanjut bagaimana memang Bapak Ibu di BKD sekarang berbasiskan output dan outcome di mana kemungkinan semua kegiatan adalah selesai contohnya sebagai penelitian penelitian publikasi itu harus sudah publis tidak boleh LOA tidak boleh proposal tidak boleh tanda terima bahwa jurnal Bapak Ibu sedang publis atau sedang mau dipublis itu tidak diperbolehkan lagi jadi harus berbentukan output tetapi sebagai contoh Bapak Ibu yang kegiatan yang berlanjut adalah misalnya adalah dosen tugas pembahan di mana di bagian C yang memiliki jabatan berarti kan SK masih berlanjut atau di bagian penunjang di mana Bapak Ibu diberikan lawanang sebagai ad hoc panitia ad hoc kegiatan yang di mana itu SK adalah tahunan atau panitia atau pengelola jurnal yang beristifat tahunan seperti itu itu Bapak Ibu pilih status kegiatannya adalah berlanjut selama tanggal SK berakhirnya itu belum memenuhi pada semester tersebut selanjutnya Bapak Ibu berdasarkan data kita ada empat pelaksanaan kegiatan utama di mana asal data portofolio itu pengisian BKD yang berlalu dari pelaksanaan pedikan sampai penunjang itu bisa diunjukkan secara mandiri di sister kecuali di bagian pelaksanaan pedikan ada tugas tambahan bahan ajar data sering dan orasi ini hanya empat data tersebut yang bisa diunjukkan secara mandiri oleh lesen kecuali di bagian pengajaran pembimbingan pengeja dana aktivitas kemahasiswaan harus melalui FIDER-PDDK ini alur perjalanan data dari FIDER-PDDK Bapak Ibu jadi admin PT bisa input secara manual ke FIDER-PDDK atau dari siakat atau sistem akademik lokal itu diintegrasikan dengan web service ke FIDER-PDDK dari FIDER-PDDK disinkronisasi ke paham data dikti lalu kami dari tim SISTAR melakukan sinkronisasi data secara mandiri secara manual Bapak Ibu sekedar informasi Bapak Ibu kami melakukan sinkronisasi dari FIDER-PDDK ke SISTAR biasanya kami melakukan tengah malam paling lambat kami biasanya melakukan jam 3 dan biasanya selesai subuh jadi kalau misalnya sedikit terlambat mohon maaf Bapak Ibu karena masih manual sinkronisasinya kadang kami kelelahan jadi sedikit mandat sekitar 3-4 hari tapi kalau misalnya saya dan Tito kelelahan kedua-duanya paling seminggu paling lama tetapi kami akan tingkatkan layanan terutama di bagian sinkronisasi data ini agar menjadi lebih akurat kalau bisa sehari sekali kami lakukan baru kalau misalnya sudah di SISTAR baru bisa diklaim sebagai layanan LKD ini jenis aktivitas kemahasiswaan adalah laporan efek studi sampai kompetensi dan 8 kegiatan yang mendukung MBKN mulai dari magang atau praktik kerja sampai mamagun desa atau kata entomatik catatan Bapak Ibu semua data diambil dari portafolio di SISTAR untuk rehat pengajaran pembimbingan dan pengujian diambil dari PDBK yang sebelumnya telah dilaporkan oleh PT yang menggunakan FIDAR apabila ada data yang di atas tidak ada atau tidak di inputkan melalui FIDAR jadi dicek dulu dosennya di PDDK sudah ada atau belum kalau misalnya sudah ada berarti tunggu saja di SISTAR tapi kalau misalnya di PDDK belum ada silakan Bapak Ibu melaporkan ke admin feeder atau admin PT pada masing-masing PT agar di inputkan pada aplikasi feeder PDDK jadi dosen juga harus cek dulu datanya sudah masuk belum di PDDK jika sudah masuk berarti tinggal tunggu kami dari tim SISTAR melakukan sinkronisasi dari PDDK ke SISTAR Pusat untuk bukti kinerja semua diunggah melalui portofolio sesuai kegiatan yang dilakukan makanya kami di SISTAR selalu meminta ketika Bapak Ibu input data itu selalu di bagian bawah ada bukti dokumen kami selalu sebiakan untuk apa ya ini Bapak Ibu kecuali di beberapa layanan yang tidak bisa di inputkan di portofolio tapi hanya melalui layanan BKD terutama bagian pelaksanaan pendidikan yaitu seperti bukti pengajaran bukti memimbing bukti menguji bukti aktivitas kemasiswa dan bukti sedang melakukan bukti sepajar kami menyarankan dokumen yang diunggah disarankan berupa file PDF dengan maksimal 5 MB atau link yang bisa diakses dari lewat perjuan amannya sih menggunakan link Bapak Ibu jadi kalau menggunakan link kalau misalnya ada kesalahan tidak bisa dibaca oleh asesor Bapak Ibu bisa mengunggah link tersebut ini langkahnya untuk mengunggah bukti ajar Bapak Ibu bisa langsung klik saja yang belum ada bukti ajar lalu kalau misalnya muncul ada upload dokumen berarti Bapak Ibu bisa mengunggahnya disini Bapak Ibu bisa mengunggahnya filenya atau berupa URL di tautan dokumen dan ini bersifat multi dokumen Bapak Ibu bisa mengupload sebanyak mungkin dokumen sebetulnya jika memang dimungginkan selanjutnya kewajiban khusus Bapak Ibu kewajiban khusus itu berdasarkan fungsional terakhir syaratnya sebagai contoh saya ini saya contohkan adalah fungsional terakhirnya adalah asisten ahli jadi akan muncul disini syaratnya asisten ahli dimana syarat kewajiban khusus itu adalah syarat minimum jadi kalau misalnya dosen asisten ahli tersebut itu kan syaratnya menulis publikasi ilmiah atau menulis buku ajar atau buku teks syarat minimumnya satu kalau dosen asisten ahli tersebut memiliki jurnal bereputasi Q1 ada 5 biji atau 5 buah Q1 ya bisa saja Bapak Ibu menulis publikasi ilmiah Q1 ada 5 berarti nanti total kinerjiannya akan 5 dengan catatan kegiatan atau publikasi tersebut tanggal terbitnya masih berlaku selama 3 tahun atau caranya bagaimana Bapak Ibu usapnya sekarang adalah tanggal 9 November bagai contoh saya memiliki jurnal 9 November 2021 jurnal nasional kemudian begitu dibuka yaitu pelaporan 2021-2022 ganjil jurnal saya itu bisa diklaim sebagai pelaksanaan penelitian untuk semester tersebut yaitu 2021-2022 ganjil lalu karena itu belum bernilai 3 tahun karena baru terbit itu bisa juga sebagai kewajiban khusus pada semester saat ini lalu semester depan 2021-2022 ganjil karya tersebut tidak bisa diklaim di bagian pelaksanaan penelitian karena sudah diklaim pada semester tersebut atau semester sebelumnya berdasarkan tanggal terbit tetapi karena karya saya tersebut yang terbit tanggal 9 November tersebut belum bernilai 3 tahun berarti masih bisa diklaim untuk kewajiban khusus seperti itu bapak ibu tutup cara perhitungannya jadi kewajiban khusus saya yang tanggal 9 publikasi saya tanggal 9 November 2021 masih bisa diklaim sampai 3 tahun atau 9 November 2024 ini catatannya bapak ibu asalkan karya tersebut harus sesuai dengan PO BKD 2021 atau tanggal dan juga tanggal terbitnya belum bernilai atau selama 3 tahun untuk tampilan kesimpulan Bapak ibu kita ada SKS BKD dan SKS lebih seperti yang saya sampaikan tadi lau status masing-masing syarat di mana yang saya tampilkan di sini ada kelebihan dan kita sudah menyiapkan kalkulasinya total kelebihannya ada berapa dari maksimal 16 SKS ini kalau misalnya kelebihan selanjutnya ada simpulan kewajiban khusus Bapak ibu bisa melihat apakah memenuhi atau tidak pada semester tersebut dan di mana kewajiban khusus itu selalu dievaluasi tiap semester kalau misalnya Bapak ibu ditemukan tidak memenuhi dari maksimum 16 SKS kalau misalnya BKD sebelumnya berarti Bapak ibu harus menghapus tetapi di BKD 2021 ini kita ada namanya status kegiatan beban lebih jadi Bapak ibu silakan pilih diantara 4 pelaksanaan kegiatan tersebut yang SKS berlebih atau besar lalu ubah statusnya dari selesai menjadi beban lebih sampai memenuhi rambu-rambu yaitu tidak boleh lebih dari SKS BKD yaitu 16 SKS jika sudah Bapak ibu tinggal mempinalkan LKT di pojok kanan bawah ada simpan permanen lalu ya saya menuju sistem akan mengkunci laporan Bapak ibu dan mengkopikannya ke dalam bentuk rencana selanjutnya untuk dosen tugas belajar ketika pertama kali mengakses LKD yang perlu dilakukan adalah menentukan bukan menentukan mengisikan yang bersangkutan itu tugas belajarnya di mana mulai dari negara sampai ke pembiayaan jika sudah yang perlu dilakukan tiap semester hanya melengkapi laporan studinya saja tambah laporan studi per semester boleh KRS boleh KHS boleh transkrip atau dokumen yang menunjang laporan studi pada semester tersebut dosen yang bersangkutan juga yang setelah tugas belajar boleh menambahkan pelaksana penelitiannya tetapi menurut info Bapak ibu karya yang diperoleh selama tugas belajar itu tidak bisa digunakan untuk angka kredit sesuai dengan menpan RP jika sudah dilengkapi laporan studi maka SKS langsung otomatis menjadi 12 SKS bagian paksa pendidikan dan status Bapak ibu memenuhi undang-undang itu saja Bapak ibu yang bisa saya sampaikan terima kasih saya kembalikan ke moderator baik terima kasih sebelumnya kami sampaikan kepada Pak Mahendra Pratama atas materi yang disampaikan kepada kita semua saya yakin Bapak ibu sudah banyak yang ingin bertanya atas materi yang disampaikan oleh Pak Mahendra langsung saja kami undang Bapak ibu siapa yang mau bertanya secara langsung kepada Pak Mahendra silakan Pak Mahendra saya mau bertanya Pak Mahendra saya dosennya dari Unimal Pak Mahendra tapi saya ada tugas tambahan di Utu sebagai Wakil Rektor tapi di BKD-nya di Unimal tidak ada tercantum bahwa saya ada tugas tambahan bagaimana cara seperti itu Pak Mahendra bagaimana Pak maaf saya Pak dosen dari Unimal Universitas Malikus Saleh tapi sekarang saya diperbantukan ke Utu sebagai Wakil Rektor untuk BKD-nya sebenarnya ada tugas tambahan sebagai Wakil Rektor sehingga beban kerja seperti akademik cukup 3 SKS tapi di dalam SISTER saya itu tidak tercantum sebagai tugas tambahan seperti itu bagaimana cara untuk meng-input seperti itu Pak baik yang pertama Pak SISTER kan berbasiskan portfolio Homebase Pak dan BKD juga berdasarkan pelaporan Homebase jadi Bapak inputnya pertama di Homebase dulu kalau misalnya Homebase sudah di Utu berarti mengisinya di SISTER Utu tapi kalau misalnya di Homebase sudah di Unimal berarti isinya di Unimal Pak itu terkait untuk pengisian datanya lalu untuk data tugas tambahan Bapak tinggal isikan saja tugas tambahannya tugas tambahannya sesuai dengan POBKD berarti kan disitu ada wakil rektor ya Pak diisikan wakil rektor kemudian nanti di bagian rekap kegiatan itu tinggal update biodata atau klik tarik kinerja dari portfolio jika memang masih belum berhasil juga mungkin bisa dilaporkan ke kami mungkin saja ada kita harus pelajari dulu datanya Pak kayak mana takutnya karena beberapa PT sudah berhasil ada beberapa kausal beberapa dosen itu ada yang tidak nah ini kita harus pelajari dulu datanya kenapa hal tersebut bisa terjadi jadi kita tidak bisa langsung ngomong sepertinya harus begini harus begini kita harus pelajari dulu datanya biar yang kami sampaikan akurat sesuai dengan data terima kasih baik terima kasih sekali lagi Pak untuk jawabannya sampaikan atas pertanyaan dari Pak Mursidin jadi Bapak Ibu yang lain jika misalnya ingin bertanya kami sarankan untuk raise hand terlebih dahulu dan saat ini di sistem Zoom terlihat Pak Andi Pak Rahmat dia Dewan Redaksi Pengelola Jurnal seharusnya kalau di PUBKD dia itu termasuk pengabdian jadi dia misalnya tidak ada pengabdian tidak buat laporan pengabdian dia sudah dihitung ada nilai pengabdian tetapi ternyata di sister dibuka di utuh tidak bisa ditarik kinerja Dewan Redaksi atau editor itu sebagai pengabdian padahal sudah diisi di portfolio SK-nya SK 2021 lagi itu kenapa Pak kalau bisa kayak gitu kemudian pertanyaan kedua untuk bukti ajar apakah cukup SK mengajar dan surat keterangan dari Ketua Prodi saja kemudian di keterangan Ketua Prodi itu ditunjukkan misalnya Andi Yusra untuk mata kuliah Mektan 8 kali masuk sehingga asesor langsung bisa hitung masukkan nilai 8 per 16 terus begitu bagaimana menurut Pak Menra apakah harus ada masukkan juga absen ataupun absen dosen ataupun DPNA karena dulu waktu manual cukup SK mengajar dan surat keterangan dari Ketua Prodi Pak Andi Pak Andi Pak Andi Pak Andi Pak Andi yang pertama ini ada kasus kan jadi teman saya ini dia editor di jurnal atau dewan redaksi di jurnal jadi kalau di PU Dikti itu kan dia termasuk pengabdian tetapi waktu kita tarik kinerjanya dari portofilio nggak terbaca sehingga dia merah karena dia dosen biasa di pengabdian jadi merah setelah kami coba-coba nggak mau juga nggak mau tertarik portofilio dari portofilio tapi waktu kita lihat di data portofilio ada dia SK-SK-nya yang udah dimasukin kemudian pertanyaan kedua apakah bukti ajar cukup SK mengajar dan surat keterangan dari Prodi saja dan di surat keterangan Prodi tersebut dicantumkan misalnya Andi Yusra untuk mata kuliah Mektan 1 8 kali pertemuan sehingga bisa asesor langsung dapat menilai 8.16 langsung begitu demikian Pak Mainra Pak Anodi ada dua pertanyaan baik boleh saya tanya langsung saya jawab ya Pak ya silahkan Pak silahkan Pak yang pertama Pak kita ada perubahan rubrik Pak jadi ketika PO BKD 2021 diterapkan tanggal 1 Agustus 2021 jadi sebelum BKD diterapkan di SISTER itu sebenarnya sudah ada kategori kegiatan untuk PAK itu sudah ada kategori kegiatan untuk PAK yaitu PAK 2019 kemudian kita ada rekonstruksi kategori kegiatan sehingga sekarang sudah kita minimalisir sekarang berperan serta aktif dalam pengolahan jurnal ilmiah itu internasional dan nasional saja hanya dua kalau dulu ada beberapa banyak ya Pak kalau misalnya dia kalau Bapak Ibu bisa kembali nah pertengahan Agustus disini banyak pertanyaan ke kami kenapa kita sudah isi datanya tetapi tidak bisa ditarik ke layanan BKD itu kenapa begitu kita cek kita lihat datanya by data makanya sebelumnya saya tanyakan itu kita harus lihat dulu dan menyampaikannya kami menyampaikan ke audiens itu harus by data biar lebih jelas begitu kita cek itu tidak sesuai dengan PO kategori kegiatannya makanya sekarang kita karena banyak pertanyaan yang tidak masuk ke kami kami sediakan ketika rilis waktu itu pertengahan Agustus kalau tidak salah tanggal 27 Agustus kami rilis bukan tanggal 21 Agustus kami rilis kembali update transistor kita menyatakan disitu ada rubrik BKD kalau misalnya berwarna merah itu berarti ada keterangan tidak sesuai dengan PO BKD 2021 tetapi kalau warna biru itu pasti sesuai dengan PO BKD 2021 dan itu bisa ditarik sebagai kinerja BKD itu yang pertama lalu yang kedua kita itu ada namanya pembacaan tanggal selesai Bapak Ibu kalau misalnya tanggal selesainya itu tidak diisi yang kami baca itu per tahun itu saja berdasarkan terhitung mulai tanggal jadi kalau terhitung mulai tanggal itu 2019 kalau misalnya tanggal selesai tidak diisi kami akan menganggapnya bahwa itu hanya berjalan satu tahun sedangkan kalau misalnya tanggal selesainya diisi kami akan membaca sampai tanggal selesai tersebut itu Pak kalau misalnya terkait dengan di bagian pengabdian dan juga penunjang baik ya Pak Menter karena kan kalau kita lihat di PU BKD 2021 Dewan Redaksi atau editor itu kan masuk pengabdian Pak kan mungkin teman saya ini mungkin waktu pengisiannya itu mungkin ada yang kayak Bapak bilang tadi tanggal selesai tapi ditulisannya sudah biru studi sudah sesuai dengan PU BKD sudah biru tulisannya tapi waktu kita tarik kinerjanya tidak mau mungkin ada yang kurang kemungkinan di tanggal selesainya Pak mungkin dicek kita cek kemudian Pak Mahendrat yang pertanyaan kedua tadi Pak untuk bukti ajar mengajar pendidikan kalau bukti ajar sebenarnya kita relatif percaya dengan kinerja dosen tapi itu dikembalikan lagi ke penyaman persepsi asesornya di perguan tinggi tersebut ada perguan tinggi yang menyertakan screenshot dari siakatnya dimana screenshot dari siakatnya disitu ada pertemuan siapa saja yang dosennya masuk dan sebagainya karena asesor diminta untuk menilai berdasarkan bukti hadir dosen tersebut jadi memang absensi itu memang perlu Pak tetapi untuk absensinya boleh absensi manual boleh absensi dari siakatnya atau dari kelasnya virtual kelas jadi itu bebas kita tidak mengwajibkan harus ini formatnya ini untuk bukti ajar tidak tetapi asalkan disitu tertera dosen tersebut masuk di pertemuan keberapa baik baik tapi berarti harus upload bukti ajar betul harus upload terima kasih Pak Mahendra mungkin misalnya kayak SK mengajar surat keterangan Probi itu bagaimana karena kan pernah Pak Mahendra kami coba itu kami upload SK mengajar sudah biru dia Pak cuma nanti kan dilihat sama asesor dibuka di link asesor nanti kan jadi tidak lengkap begitu Pak jadi begini Pak kami menyertakan bahwa kita akan membaca dokumen Pak jadi bukan kita baca jenis dokumennya tapi kita baca dokumennya ada atau tidak kalau ada kita birukan apapun dokumen yang di upload seperti itu jadi kalau misalnya yang bersangkutan salah upload ya tetap kami hijaukan tetapi penilaian ada di asesor karena bisa saja ada yang salah upload ya Pak misalnya kayak serdos kemarin kita melakukan penilaian yang di upload bukannya data publikasinya malah surat nikah Pak jadi biru juga ya Pak tapi kembali lagi penilaian ada di tangan asesor baik itu untuk untuk buktikan berapa masuk atau 8 atau 10 kita lihat dari absen Pak dari absen makanya kami di BKD ini bukan sedikit malah ini berbeda Pak dengan PAK BKD ini adalah penilaian berdasarkan kerelasional dan komunikasi jadi harapannya ada komunikasi antara perguan tinggi rodi dosen dan asesor jadi kalau misalnya ada kekurangan bisa dikembalikan ke dosen berbeda dengan PAK bersifat mutlak ataupun serdos kalau sudah penalti sudah ketahuan plagiat pagiat baik Pak baik Pak Maenrah terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ingat Pak Andi jangan sampai salah upload jangan surat nikah yang di upload Pak Andi ya terambil terambil buku nikah istri kedua pula Pak Nodi ya terima kasih Pak Nodi terima kasih Pak Nodi sama-sama Pak Andi sama-sama Pak Andi sebagaimana kami sampaikan tadi untuk pertanyaan pertama yaitu Pak Andi dan disini sudah raise hand lagi yaitu Pak Wadek dua ekonomi kepada Pak Amsal Irmalis disilakan terima kasih Pak Nodi izin bertanya Pak Mainrah jadi saya coba buka sister tadi di bagian pengajaran yang pimpinan skripsi Pak kebetulan itu data yang diambil dari feeder mungkin kalau saya tidak salah tetapi disitu semua pimpinan skripsi saya dikatakan tidak sesuai dengan VO BKD yang sesuai hanya pimpinan magang itu bagaimana mengubahnya dan apa yang teliru sekiranya bisa diperbaiki untuk sesuai dengan BKD karena kalau provider berarti kan dosen tidak punya akses untuk membetulkan itu itu yang pertama Pak Mainrah kemudian yang terkait dengan sinkronisasi BKD dengan BAK itu kapan dimulainya ya Pak apakah seperti Ibu A Anda dikatakan apakah akan diberi notifikasi sampai pada waktunya sudah siap atau bagaimana ada batas waktunya terima kasih itu aja Pak Nodi terima kasih baik terima kasih Pak oke lanjut saya jawab ya Pak yang pertama Pak terkait dengan pembimbingan ini banyak terjadi Pak makanya itulah salah satu kami menyampaikan di sistem tidak sesuai dengan PO BKD atau sesuai dengan PO BKD karena begini Pak di video PDDT kita sudah menyertakan memang sebagai pembimbingan skripsi tapi kalau misalnya Bapak Ibu cermati di PO BKD disitu tertera di bawahnya ada kegiatan pembimbingan skripsi sebagai pembimbing berapa jadi yang diisikan itu adalah bagian satu level diatasnya Pak jadi bukan level paling terkecilnya yang berupa adalah rubriknya jadi di pembimbingan skripsi tersebut ada pembimbingan utama ada pembimbing pendamping nah yang harus diperbaiki di feeder PDDT itu adalah detail datanya dia sebagai pembimbing keberapa atau memilih kategori kegiatannya mungkin bisa saya contohkan sambil buka feedernya Pak sebentar boleh 5 menit saja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati oke saya screenshot ya Pak misalnya seperti ini sebagai dosen pembimbing kalau misalnya Bapak pilih tambah pembimbing di kategori kegiatan di sini misalnya di sini Pak terlihat ya ada 1040 membimbing dan ikut pembimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, dan skripsi inilah yang dipilih makanya di Bapak keterangannya tidak sesuai dengan POBKD karena yang sesuai dengan POBKD di bawahnya disertasi sebagai pembimbing utama tesis sebagai pembimbing utama skripsi sebagai pembimbing utama laporan your study sebagai pembimbing utama disertasi sebagai pembimbing pendamping inilah yang rubriknya yang sesuai dengan POBKD yang memilih itu siapa nanti Pak? operator 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 feeder orang yang menginputkan data pembimbingan Bapak berarti operator akademik Pak ya? betul oh berarti salah input ya oke oke Pak kalau pertanyaan kedua bagaimana Pak? pertanyaan kedua yang mana Pak? saya lupa yang sinkronisasi BKD ke PAK kapan dimulainya? oh begini Pak karena begini Pak kalau BKD tidak ada keterkaitan dengan undang-undang manapun atau undang-undang dari dari kementerian lain sedangkan untuk PAK ada namanya menpan RB yang dimana menpan RB tersebut harus berubah baru PAK nanti akan sama dengan BKD kategori kegiatan sebenarnya sudah di dalam dalam draft harapannya tahun depan Pak sudah bisa baik berarti untuk sementara ini bagi teman-teman dosen yang akan segera naik jabatan fungsional berarti masih seperti biasa Pak ya? masih seperti biasa Pak tapi siap-siap saja terhadap pergeloja per apa berjolakan serangan pajar yang dimana undang-undangnya berubah terima kasih Sama-sama Pak baik terima kasih jawabannya Pak Mahendra atas pertanyaan dari Pak Amsal tadi untuk yang berikutnya kami undang Bu Doktor Suatu Mahasana untuk bertanya ataupun ada sesuatu yang mungkin perlu dibiskusikan dengan Pak Mahendra kepada Ibu Usi disilakan baik terima kasih Pak Nodi atas kesempatannya baik Pak Mahendra ini permasalahan yang pernah saya sampaikan melalui Ibu Santi sebagai unit BKD internal yang pertama adalah dosen-dosen yang sudah ditugaskan ke Universitas Teku Umar yang dari unsia sebagai pimpinan yang ada di Universitas Teku Umar apakah BKD-nya diperiksa di Universitas Teku Umar melalui sisternya Universitas Teku Umar atau di sisternya kembali ke unsia pertanyaan pertama karena kita di sini dekan kemudian wakil rektor kemudian rektor itu adalah berasal dari Universitas di luar dosen di luar dari Universitas Teku Umar ketika berlaku nanti BKD secara online artinya secara sister menggunakan sister artinya di utuh sendiri akan memperlakukan penilaian BKD dosen-dosen yang di luar PT nanti bagaimana cara penilaiannya apakah mereka akan dimasukkan ke sisternya utuh atau seperti apa pertama kemudian sebagai unit BKD internal itu ada pengesahan dari pimpinan nah dari pimpinan di situ ada dekan yang akan mengesahkan BKD dosen-dosennya nah di sister kita hanya bisa meng-input nama apa namanya yang ditugaskan sebagai untuk mengesahkan BKD tapi bagaimana cara dekan-dekan tadi menilai menilai dan memberi pengesahan karena sister mereka apakah di sister mereka masing-masing atau seperti apa yang kedua kemudian yang ketiga bagaimana cara asesor dari luar kita inputkan ke dalam karena dalam sistem itu memang sudah ada menunya tapi kami tidak bisa menembahkan asesor yang ada dari luar mungkin seperti itu Pak Menra baik yang pertama terkait pimpinan dari luar perbuah tinggi yang pertama harus dicek dulu di PDD yang home base yang bersangkutan home base-nya di mana kalau home base-nya masih di perguan tinggi asal berarti harus mengisikan di perguan tinggi asal karena ya begitu karena BKD berbasiskan home base terus kemudian sister juga berbasiskan home base jadi kalau mau dosen yang bersangkutan mengisi di utuh harus dipindahkan dulu home base eksternalnya ke utuh begitu yang pertama itu lalu kedua terkait pengesahan sebenarnya pengesahan itu adalah pengesahan yang dibutuhkan saat ini adalah pengesahan perguan tinggi saja dalam artian itu pimpinan perguan tinggi saja dan itu pengesahannya itu bukan di sistem jadi manual terdatangan oh gitu jadi pimpinan perguan tinggi bu nah untuk jadi begini memang saat ini muncul ada pimpinan perguan tinggi ada pimpinan dekan atau pimpinan fakultas tetapi saat ini yang dibutuhkan oleh kami itu baru sampai di pimpinan perguan tinggi dulu pimpinan fakultas belum memang saat ini belum kami wajibkan tetapi kami munculkan saja kalau masalah Bapak Ibu ingin mengisikan melengkapinya jadi kalau misalnya kami sudah rilis fiturnya untuk sampai ke tingkat fakultas ya Bapak Ibu tinggal download-download saja kan sudah ditentukan siapa sih pengesahannya begitu tapi yang kami butuhkan hanya siapa pengesahan BKD di tingkat perguan tinggi karena di bagian terakhir ketika semua perguan tinggi semua prodi atau semua dosen sudah disahkan BKD-nya unit BKD internal PT itu mengklik rekap BKD dalam bentuk PDF nanti akan muncul di bagian bawah pengesahan dari pimpinan perguan tinggi yang sesuai di inputkan nanti pimpinan perguan tinggi tanah tangan lalu di scan lalu upload ketika sudah di upload tinggal admin PT melakukan sinkronisasi itu sebagai bukti sahnya lalu yang ketiga kalau misalnya Ibu cek kembali di unit BKD internal PT maaf Bu Ibu dari prodi mana saya dari perguan tingginya prodi saya di prodi perikanan tapi kita di unit BKD internalnya satu cuma ada di Universitas Tukumar belum dibuat unit di prodinya baik perlu dicek mbak ibu unit organisasinya saya cek ya iya saya cek dulu manajemen akses oke unit BKD internal PT tidak bisanya kenapa tidak bisa menambahkan asesor dari luar perguruan tinggi itu contohnya kita ingin menambahkan dari Universitas Syakwala karena ada dosen-dosen yang kepangkatannya masih di atas kita dari asesornya keterangannya tidak bisanya kenapa ya Tidak ada keterangan ketika kita meng input namanya perguruan tingginya biasa muncul Universitas Syakwala kemudian ketika kita input kita mencari nama yang kita inginkan tidak ada tidak ada apa-apa kalau tidak muncul seperti itu bisa jadi begini kami melakukan migrasi data asesor BKD satu Indonesia itu dari manual itu ada 18 ribu lalu ketika kami migrasi dalam bentuk data yang masuk ke SISTER sudah kita filter itu sampai 16 ribu lalu 2000 itu tidak masuk kita sudah melakukan filter mulai dari nama depan nama tengah nama belakang asal PT NIDN tanggal lahir sampai ke nama sertifikasi dosen itu tidak ditemukan data dosen yang bersangkutan tidak masuk ada 2000 dan kebetulan disini kan ada PO BKD 2021 PO baru jadi kemungkinan kalau misalnya tidak muncul dapat dipastikan dosen yang bersangkutan belum pernah ikut penyaman persepsi belum ikut penyaman persepsi untuk BKD kami lebih menyarankan yang ditugasi sebagai asesor BKD yang menilai adalah dosen yang asesor yang sudah ikut penyaman persepsi di tahun 2021 ini dengan rubrik atau PO BKD 2021 kenapa takutnya dosen yang asesor yang menilai itu merugikan dosen yang mengisikan LKD saya contohkan salah satu ada asesor yang tidak ikut penyaman persepsi ini salah satu kejadian di PTS bahkan perguan tingginya sampai curat ke saya asesornya tidak mau menilai kewajiban khusus tidak mau menilai kewajiban khusus karena dianggapnya itu tidak penting ini benar-benar kejadian makanya kami lebih menyarankan Bapak Ibu untuk menogasi asesor BKD itu yang sudah ikut penyaman persepsi dan lulus sehingga pasti miranya ada gitu ya Pak jadi kita dari unsi ya Pak dan Trof Adeline ini bisa dibilang adalah ketua RP3 MD Rusia yang merupakan ketua asesor juga di Universitas Siakualang jadi nama beliau itu belum bisa kita masukkan sampai saat ini kemudian di dalam unit BKD internal juga itu muncul nama-nama asesor nah nama-nama asesor itu adalah nama-nama dari Universitas lain Pak yang kita belum pernah menambahkannya ya jadi ada yang dari Stein ya Stein Stein yang ada di Melabur kemudian juga ada dua nama asesor yang dia belum jadi asesor tapi dia adalah dosen di Universitas Tengkumar baik begini Bu untuk yang dosen yang sebenarnya dia dari luar perguruan tinggi padahal belum pernah di inputkan jadi begini Bu belum sister ini kan kita bermain dengan sinkronisasi ya Bu bisa jadi dosen yang bersangkutan yang pertama dia pernah di Universitas Tengkumar lalu kemudian yang bersangkutan pindah homebase eksternal sehingga ketika sudah pindah homebase eksternal datanya masih ada di seperti itu itu yang kasus yang pertama kasus yang kedua dosen yang bersangkutan pernah menjadi salah satu kolaborator baik itu dalam suci karya publikasi pengabdian dan sebagainya oleh salah satu dosen di UTU jadi ketika dia dilakukan sinkronisasi parsial data asesornya juga terikut jadi begitu Bu ya Pak jadi sebenarnya ada yang belum jadi asesor kalau yang Bapak Ibu merasa itu tidak apa yang bersangkutan itu belum pernah menjadi asesor lalu kalau misalnya dosen yang bersangkutan itu tidak memiliki bukti bahwa dia menjadi asesor silahkan berkirim surat ke Direkturat Sumber Daya untuk dihapuskan mirahnya baik Pak jadi disini muncul namanya dua kemudian satu lagi dari Stein itu Pak Samsuar namanya Pak muncul di apa namanya nama asesor kita padahal itu dia dari prosedi teku dirundeng melabung kalau yang dari perguan tinggi lain tidak disarankan untuk dihapuskan jadi kita berkirim surat saja Pak jadi berkirim surat untuk dihapuskan menyerahnya tapi kalau misalnya dari perguan tinggi lain tidak bisa dihapuskan paling tidak ditugasi saja tapi untuk yang dari luar tadi Pak problemnya seperti apa Pak Prof Adeline tadi itu adalah ketua asesor di Universitas Syahkuala dan dia juga sudah melaksanakan persamaan persepsi juga dari tahun 2020 kemudian baru juga pelaksanaan di tahun 2021 Pak jadi apakah kami perlu mengirimkan surat kembali mungkin bisa dikonfirmasi nanti ke Bu Sambi atau di tutup terkait data asesor beliau jadi akan kita cross-check dulu by data benar enggak dia ikut penyaman persepsi dan lulus atau tidak baik baik terima kasih Pak Pak Hendral Pak Hendral ini menyangkut pertanyaan Ibu Uswadul Hasana tadi persoalan dosen dosen pimpinan kami dari semasuk saya sendiri yang dari Unimal dulu secara manual saya ditolak dari tadi di Unimal karena alasan mereka saya kerja kinerjanya di UPU bagaimana kami cara menilai pertanyaan kedua adalah apakah pendidikan pengabdian dan penelitian yang saya lakukan di UTU ini itu bisa diakui dalam DKD ini Pak kalau misalnya home base di PDD adalah di Unimal berarti harus mengisi di Unimal Pak tapi kalau misalnya Bapak ingin pindah ke UTU berarti harus diproses dulu home base nya biar bisa di saya kan di UTU maksudnya saya kan mengajar di UTU juga maksudnya mengajar di UTU bisa di kita input itu ya Pak pengajaran kan memang bisa di input kan melalui UTU Bapak bisa mengakses sister di UTU enggak enggak bisa saya masih di Unimal ya berarti harus mengisikan di Unimal atau opsi lainnya adalah Bapak pindah home base Pak pindah home base external ya berarti harus mengisi di Unimal Pak begitu karena BKD itu berbasiskan apa berbasiskan portfolio home base dosen ya 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 baik sudah cukup jelas Pak Mursi ini atas jawaban dari Pak Mahendra Pak Mahendra saya mohon maaf sebelumnya ini kebetulan ada pertanyaan yang masuk kepada saya secara langsung dan sebelum teman-teman yang sudah resen terlebih dahulu saya bacakan dulu Pak untuk pertanyaan yang sudah masuk ini yaitu ada kasus di KB ada dosen yang sebelumnya kebetulan tugas belajar nah kemudian sudah selesai kebetulan dan sudah aktif kembali nah disini posisinya teman-teman yang tugas belajar ini misalnya contohnya Pak Is ini sudah upload di sistem itu pada bulan April 2021 tapi kemudian keterangan di sistem itu diajukan baru di bulan November 2021 baru ada jawaban atau balasan dan itu keterangannya ditolak dengan keterangan diminta upload ijasa atau transkrip nilai padahal yang bersangkutan itu sudah upload ijasanya itu dia Pak untuk yang pertanyaan pertama yang kedua pertanyaannya ini dari Ibu Enda Silvia Putri yang menanyakan melalui sistem chat yaitu berkaitan dengan masalah pembuatan pelaporan presensi atau jumlah pertemuan untuk MK yang 3 SKS dimana MK yang 3 SKS ini 2 SKS itu sebagai teori dengan 16 pertemuan dan 1 SKS lagi itu sebagai praktek dengan jumlah pertemuannya adalah 8 pertemuan kemudian beliau minta bagaimana solusi untuk hal tersebut itu untuk 2 pertanyaan yang masuk kepada kami Pak mohon responnya Pak terima kasih baik yang pertama Pak untuk pengajuan validasi itu ranahnya tim validator Pak yang pastinya yang perlu diketahui adalah kalau bisa yang di upload adalah yang asli bukan dalam bentuk skenan atau fotocopy kalau misalnya fotocopy kalau bisa ada cap legalisirnya itu yang pertama lalu yang kedua pastikan bisa terbaca dulu Pak dokumennya begitu sudah di upload kan dosen-dosen yang mengupload bisa melihat dokumennya terlihat jelas atau tidak jelas sebagainya karena validator itu manusia juga Pak dan persepsinya walaupun kita sudah melakukan penjaman persepsi ada yang longgar ada yang straight pokoknya harus A ya berarti dia harus A bales seharusnya ada keringanan lah jadi B atau C seperti itu tapi ada juga yang benar-benar kekeh dan pendiriannya sesuai dengan peraturan ada yang juga seperti itu jadi kalau bisa demikian langsung segera aja Pak diurus untuk pengajuan pengaktifannya gitu kalau misalnya dia dari dosen tugas belajar dari lewat negeri jangan lupa upload penyetaraannya juga kalau mau lebih lebih clear juga bisa dilampirkan surat dari pimpinan perbuatan tinggi baik itu Prodi Kajur atau Dekanat atau Rektorat atau Wakil Rektor itu menyatakan bahwa benar melakukan tugas tambahan itu itu Pak itu yang pertama pertanyaan nomor dua ini harus dibikin menjadi dua perkuliahan Pak satu yang teori satu yang praktik karena dari segi segi kehadiran pun berbeda ada yang 16 ada yang 8 berarti harus diubah satu ada yang praktik satu ada yang teori sebagai contoh saya ada algoritma dan pemerograman itu adalah teori 3 SKS dan juga ada praktikum algoritma dan pemerograman itu praktiknya 1 SKS oke baik Pak Mahendra terima kasih untuk jawaban yang telah disampaikan kepada penanya yang disampaikan melalui chat kepada saya kami undang kembali Bapak Ibu yang bertanya melalui Zoom yang sudah raise hand yaitu Pak Damrus dalam hal ini silahkan Pak Damrus Pak Nabi kemudian terima kasih juga Pak Mahendra pertanyaan saya begini Pak misalnya ada jurnal jurnal pengabdian yang sudah publish tetapi ketika kita tarik di pengabdian itu tidak bisa atau mungkin ada salah input juga bagaimana itu saja Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam cek lagi Pak apakah sesuai dengan POBKD atau tidak lalu yang kedua seperti yang saya sampaikan tadi tanggal terbitnya jangan lupa Pak tanggal pelaksanaan dan juga batas tanggal ya ini sebagai pengelola jurnal kan Pak oke ada jurnal yang sudah mencapai jurnal pengabdian oh jurnal pengabdian berarti kan inputnya di publikasi karya ya Pak iya betul kan inputnya di publikasi karya kan itu bagian dari pengabdian tapi ketika kita tarik di pengabdian enggak bisa bikin itu Pak terima kasih terima kasih terima kasih baik Pak yang pertama perlu dicek dulu Pak apakah rubriknya sesuai dengan POBKD atau tidak yang pertama itu lalu kedua tanggal terbitnya pastikan tanggal terbitnya itu dilakukan pada semester tersebut atau pada sesuai dengan penerikan masa kinerja jadi dua itu kalau misalnya sudah sama itu pasti ketarik terima kasih Pak bagaimana Pak Damrus sudah jelas ya sudah ya silahkan Pak Mahedra mungkin di pengabdian ini banyak dari teman-teman menanyakan yang eksidentil tidak ada pilihan ketika kita ingin meng-input tadi portfolio kita di pengabdian mungkin Pak Mahedra boleh menampilkan sister salah satu contoh bagaimana cara penarikan pengabdian secara eksidentil di sisternya karena disitu pilihannya tidak muncul maksudnya Bu isi dentil itu apa ya sebagai pembicara maksudnya kan kalau kita pilih pengabdian kita ingin menambahkan tadi ingin menambahkan pengabdian yang kita laksanakan dengan misalnya melalui penugasan memberi pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan lain yang menunjang pelayanan biaya tentang umum pemerintah dan pengabdian biasanya misalnya ditugaskan oleh perguruan tinggi seperti itu ditugaskan oleh perguruan tinggi disini kita lihat dari jenis skimnya skimnya itu tidak muncul disini yang untuk eksidentilnya dimana kita masukkan karena ini semuanya adalah yang mendapatkan hibah hibah penerbitian baik untuk skim ini memang sebenarnya karena ini kami menggunakan data dari PDD dimana data PDD berdasarkan dari data di SIM litat mas Ristek saat itu sampai tahun 2019 skim ini masih belum berkembang jadi skimnya boleh dilewatkan dulu jadi yang wajib untuk diisi itu adalah yang di bagian bintang untuk skim kan memang untuk skim kan sebenarnya sudah dijelaskan di buktinya jadi walaupun kosong datanya tapi di skim di buktinya itu kan ada seperti itu baik-baik jadi di dana boleh diisi 0 seperti itu ya Pak ya dana mandiri yang digunakan adalah dana mandiri baik jadi yang ada dana bintang saja yang diisikannya betul baik oke kembali Pak Nodi maaf Pak Nodi Pak Nodi boleh tanyaan dari iya baik silahkan Pak Yusneidi ya silahkan ada pertanyaan ada pertanyaan ada apa kolom yang mesti diisi lama kegiatan itu harus diisi dalam itu ada bintangnya diisi sedangkan pengabdian insidentil itu kan gak sampai setahun tetap diisikan satu tahun oh tetap diisi satu tahun tetap diisikan satu tahun itu kan dalam artian dilaksanakan pada tahun keberapa baik nah kemudian Pak dari yang kita isi ini kemudian itu tertera disitu bahwa sesuai dengan PO BKD tetapi ketika kita apa kita tarik dari rekap kegiatan di layanan BKD itu tidak bisa itu Pak itu kira-kira kenapa Pak tanggal SK penugasannya sudah diisi Pak tanggal SK penugasan Pak ya baik Pak baik Pak nanti saya cek baik Pak Yusneidi sudah jelas ya untuk POIN yang diklarifikasi barusan selanjutnya silakan Pak Andi baik Pak makasih Pak Andi ini saya masih kurang yakin Pak Maenra ya ini ada kasus kan misalnya dosen punya artikel jurnal internasional bereputasi jadi nilainya kan 10 dia penulis 1 dia enggak koresponden berarti nilainya 50 50% kemudian penulis kedua dapatnya 30% benar Pak Maenra kemudian penulis ketiga dapatnya 20% bagaimana Pak Maenra saya buka dulu PO-nya jadi ada ada tiga tiga tim nih tiga orang penulis pertama dia bukan koresponden penulis kedua koresponden dan satu lagi anggota jurnal bereputasi nasional nilainya kan 10 nah penulis satu dapatnya nilainya dikali 50% penulis kedua dapatnya berarti 30% bukan Pak begini Pak 40% jadi begini Pak kalau kita baca berdasarkan PO saya screenshot saja ya kalau di PO BKD disini dituliskan Pak kalau misalnya dia karya individu berarti dapat 10 SKS langsung 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 karya karya dua tim masing-masing autor itu 50% Pak iya oke 50-50 ya terus kalau karya tiga orang tiga orang atau lebih penulis pertama itu 40% oke corresponding author 40% anggotanya itu 20% dibagi jumlah anggota jadi kalau anggotanya ada 5 ya berarti 20% dibagi 5 berarti misalnya yang 40 ini kan penulis satu nih Pak ya kemudian core author penulis kedua 40% berarti kalau ada penulis ketiga dapat 20 dapat 20 oke 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 kalau penulisnya kalau penulisnya dapat berarti 20% dibagi 2 iya ya berarti kalau kalau dua orang langsung aja 50-50 Pak ya betul oke kalau lebih dari dua berarti penulis satu dapat 40 betul oke terima kasih Pak itu untuk yang jurnal itu untuk yang jurnal ilmiah kalau untuk yang dipresentasikan secara oral ya prosiding 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 mengikuti Pak seperti yang seperti yang sebelumnya sama 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 jurnal ilmiah terus kemudian prosiding itu sama Pak sama Pak sampai ke bawah kalau pengabdian kalau jurnal pengabdian Pak kalau jurnal pengabdian kan di pengabdiannya Pak bisa dicek di bagian sini bisa dilihat di di bagi rata semuanya Pak tinggal dibaca lagi aja oke makasih Pak Mahendrat makasih makasih banyak Pak Mahendrat makasih sama-sama Pak mohon maaf makasih Pak moderator ya oke boleh melanjutkan sedikit tentang pertanyaan berkaitan dengan incident field tadi Pak boleh silahkan Pak baik itu Pak Mahendrat saya masih sebentar itu di pelaksanaan pengabdian ketika kita isi di rubrik BKD-nya sudah muncul kata-kata sesuai dengan PO BKD 2021 dan disitu tanggal pelaksanaannya November 2020 nah tetapi begitu kita tarik dari layanan BKD di rekap kegiatan layanan BKD itu kita agak sedikit kesulitan itu tunggu Pak apa berapa 2002 2020 November 2020 kalau 2020 kan sudah dilaksanakan tahun lalu Pak sekarang kan 2021 tapi itu masih selesai PO BKD 2021 Pak iya Pak itu kan hanya menyatakan bahwa kategori kegiatannya sesuai dengan PO BKD bukan berarti itu bisa diklaim sebagai BKD tahun itu tahun itu sekedar klarifikasi Pak BKD itu berdasarkan pelaporan per semester dimana ada masa antara waktunya jadi kalau misalnya misalnya seperti yang saya sampaikan tadi saya memiliki jurnal itu diterbit bulan tanggal sekarang yaitu 9 November 2021 itu tidak bisa diklaim untuk semester sebelumnya tetapi bisa diklaim pada semester ini dan itu berbasiskan outcome jadi kalau kegiatan yang dilakukan pada tahun lalu itu tidak bisa diklaim pada semester sekarang Pak wang udah lewat tahunnya tahun 2020 karena ini kita bicara untuk semester yang yang sudah lewat bukan semester yang sedang berjalan ini Pak oh iya gak bisa Pak oh gitu ya iya karena BKD sekarang ini bersifat output dan outcome Pak jadi untuk semester genap 2020 2021 itu pelaporan penarikan kinerjanya di Januari sampai Juli ya Pak ya kalau lewat dari tanggal tersebut itu diklaimnya di semester depan lagi betul baik sudah jelas ya Pak Naidi artinya di tahun 2020 itu tidak bisa lagi diklaim untuk semester genap 2020 2021 jadi penarikan kinerjanya adalah dari tahun dari Januari sampai Juli semester genap yang sudah berjalan seperti itu Pak Naidi baik mohon maaf Bu itu di November itu kan masih masuk semester ganjil tahun sebelumnya jadi ini kan kita melaporkan dua semester Bu semester ganjil semester ganjil kita sudah selesai kita ini melaporkan semester genap yang akan kita gunakan melalui BKD semester ganjil semester ganjil ke depannya bukan semester ganjil yang ke belakang baik 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 oke ada lagi ingin bertanya mumpah mahenra nya masih ada disini karena kalau di rumah jadi Bu Bu Si ini kan di di skedulnya kan jam jam 12 udah selesai jam 12 kita udah selesai karena kita akan siap-siap untuk tes siap-siap untuk tes mohon izin Pak Mahendra jadi kita minta diundur setengah jam karena kita waktu sholat disini adalah jam 1 nah jam 1 kita siap-siap untuk sholat jadi kita mohon diundur setengah jam jadi jam 1 30 Pak Mahendra mohon izin ya mohon izin Pak Mahendra Bu Santi iya siap Bu Swaton iya kamu mohon izin setengah jam mundur ya jadi 12 30 iya 12 3 enggak 13 13 jam 13 13 kami kembali ke ruang Zoom untuk pelaksanaan tes asesor ya baik 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 terima kasih Pak Mahendra pertama mungkin ada tidak ada lagi pertanyaan ya mungkin nanti akan kita susul pelan-pelan dan kepada dosen-dosen Universitas Tepumar kita berusaha agar pelaksanaan BKD online ini bisa terlaksana dan kita akan pandu satu persatu tidak ada apa namanya dipercepat atau diperlambat tapi akan kita coba usahakan kalau memang ada permasalahan nanti kita akan memberitahukan atau melaporkan ke pihak Musanti atau Pak Mahendra terkait dengan sistemnya sendiri nah mudah-mudahan semester ini kita bisa menjalankan pelaporan BKD semester genap 2020-2021 ya baik dengan berakhirnya berakhirnya Pak Mahendra terima kasih kepada Bapak Padekan yang sudah berhadir pada hari ini Bapak Waret juga yang sedang setia sampai saat ini masih ada di sini di ruang Zoom untuk mendengarkan persamaan persepsi kita semoga pelaksanaan BKD kita secara online ini bisa kita laksanakan dengan lancar dan kita berdoa semoga asesor-asesor kita ini bisa lulus semua untuk membimbing dosen-dosen dalam pelaksanaan BKD secara online terima kasih Pak Mahendra Pratama terima kasih Bu Santi terima kasih Mbak Puput ya jadi dengan berakhirnya pemaparan dari Pak Mahendra Pratama maka berakhir mulai kegiatan persamaan persepsi kita pada hari ini saya selaku moderator dan juga Pak Nitiya yang mewakili moderator yang moderator mengizin tadi ada kegiatan yang lain lebih dan kurang saya mohon maaf dan kita akan kembali lagi nanti Zoom-nya kita matikan dulu ya Bu Santi nanti kita akan balik lagi ya Zoom-nya atau gimana Bu Santi apa tetap Zoom-nya dibuka atau Zoom-nya kita matikan dulu boleh tidak masalah nggak masalah Bu Suatun kita off dulu bisa nanti kita join lagi jam setengah setengah dua dua baik ya wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Andi siap-siap Pak Andi kita berkumpul di ruang pink ya siap-siap hujan terima kasih Bu Santi dan Pak Maendra serta Prof Aan tadi mudah-mudahan soalnya nggak susah-susah kali ya